Setelah tiba di rumah Teh Sing Wu, Lin Long menyadari bahwa ada banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian. Setidaknya ada seratus orang, dan semuanya adalah pemuda pada usia yang tepat. Kedai Teh Sing Wu tidaklah kecil, dan itulah mengapa dapat menampung begitu banyak orang. Tidak hanya mampu menampung banyak orang, tetapi juga dibangun panggung kecil di depannya. Setelah menunggu beberapa saat, seorang tetua berjalan ke atas panggung. Setelah terbatuk beberapa kali, dia berkata, Saya senior Wu dari Akademi Sing Wu. Senang bertemu dengan Anda semua, dan saya berharap Anda semua pada akhirnya bisa menjadi murid Akademi Sing Wu. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, penilaian dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tes tertulis, yang secara alami menguji pengetahuan Anda tentang alkimia. Alkimia mencakup farmakologi dan rune, yang saya yakin semua orang sudah memahaminya. Bagian kedua adalah menguji kekuatan mental Anda. Hanya dengan melewati dua aspek ini Anda dapat menjadi murid Akademi kami. Baiklah, mari kita mulai tes tertulisnya sekarang. Semuanya, silakan duduk dan tunggu sampai pertanyaan diberikan. Selanjutnya, beberapa orang berseragam Akademi Sing Wu datang untuk memberikan pertanyaan. Segera setelah pertanyaan diberikan, Kedete Sing Wu yang berisik menjadi tenang, dan semua orang mulai menjawab pertanyaan dengan serius. Setelah menjawab pertanyaan, Linlong mengamatinya dan menyadari bahwa ada total seratus pertanyaan. Ini tentu saja pertanyaan tentang farmakologi dan rune. Linlong sudah bisa menyempurnakan pil peningkat ki tingkat satu sekarang, jadi tentu saja mudah baginya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun agar tidak terlalu istimewa, ia hanya menjawab 80 soal dengan serius, dan mengisi 20 soal sisanya secara acak. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, ia bisa lulus jika menjawab 60 soal dengan benar, jadi menjawab 80 soal dengan benar saja sudah cukup. Baiklah, waktunya habis. Serahkan surat-suratmu. Setelah satu jam, suara senior Wu terdengar lagi. Semua kandidat secara alami menyerahkan surat-surat mereka satu demi satu. Linlong menyadari bahwa sebagian besar kandidat memiliki senyuman di wajahnya, kecuali beberapa yang terlihat depresi. Jelas sekali, seratus pertanyaan ini tidak sulit sama sekali, dan sebagian besar sangat mudah. Setelah mengumpulkan kertas, senior Wu berkata, selanjutnya, kita akan memulai penilaian bagian kedua, yaitu ujian kekuatan mental. Saat saya memanggil nama Anda, naik ke panggung untuk mengikuti ujian. Saya, hanya akan memanggil nama tiga kali. Jika Anda tidak muncul dalam tiga kali, Anda akan didiskualifikasi. Ketika senior Wu mengatakan ini, dua murid akademisi Wu membawa drum yang terbuat dari batu giyok putih ke atas panggung. Ini adalah gendang giyok yang digunakan untuk menguji kekuatan mental seseorang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Setelah melihat item di atas panggung, peserta ujian di sekitarnya angkat bicara satu demi satu. Kemudian, suara senior Wu terdengar lagi. Liu Ming. Peserta ujian bernama Liu Ming buru-buru naik ke atas panggung. Ini adalah seorang pemuda yang tampak pemalu. Setelah dia naik ke atas panggung, dia mengikuti instruksi senior Wu dan meletakkan tangannya di atas drum giyok. Gunakan kekuatan spiritualmu untuk merasakan gendang giyok. Senior Wu berkata sambil meletakkan tangannya di atas drum giyok. Liu Ming buru-buru mengedarkan kekuatan mentalnya, dan sesaat kemudian, gendang giyok mulai bersinar dengan cahaya putih. Cahaya itu menyala beberapa saat sebelum menghilang. Melihat cahaya putih, senior Wu tanpa ekspresi berkata, energi mental biasa. Senior Wu, bisakah aku masuk Akademi Sing Wu sekarang? Liu Ming bertanya dengan cemas. Ya, Anda bisa masuk Akademi Sing Wu dengan energi mental biasa, kata senior Wu. Itu hebat. Setelah mendengar kata-kata senior Wu, Liu Ming segera menjadi sangat bersemangat. Namun, kata-kata senior Wu selanjutnya menyeramkan seember air dingin ke tubuhnya. Senior Wu berkata, namun, sangat kecil kemungkinannya seseorang dengan energi mental biasa menjadi seorang alkemis yang kuat. Setelah mendengar ini, wajah Liu Ming segera menunjukkan ekspresi kecewa. Melihat ekspresinya, senior Wu berkata lagi, meskipun bakatmu sedikit kurang, selama kamu bekerja keras, masih ada harapan bagimu untuk menjadi seorang alkemis yang kuat. Saya adalah contohnya, jadi jangan berkecil hati. Kata-kata ini menghidupkan kembali harapan Liu Ming. Dia bukan satu-satunya. Banyak penonton yang merasakan hal yang sama. Jelas sekali bahwa kebanyakan dari mereka mengetahui batas kemampuan mereka. Kemudian, senior Wu memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, setelah menggunakan energi mental untuk merangsang gendang giyok, gendang giyok mungkin memiliki empat warna, putih, biru, merah, dan ungu. Putih adalah bakat biasa, biru adalah bakat perantara bakat, merah adalah bakat tingkat lanjut, dan ungu adalah bakat unggul. Begitu kata-kata tersebut diucapkan, penonton langsung berdiskusi dengan meriah. Saya akan senang jika saya memiliki bakat tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka berkata seperti itu. Hanya sedikit dari mereka yang berharap memiliki bakat unggul. Mungkinkah aku memiliki bakat yang unggul? Bahkan ada yang mengatakan hal seperti itu. Apakah menurut Anda mendapatkan bakat yang unggul semudah itu? Akademi Tianwu telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki bakat yang unggul. Bahkan yang paling menonjol pun hanyalah bakat tingkat lanjut. Kemampuan apa yang dimilikinya? Kamu harus pantas mendapatkannya. Setelah mendengar kata-kata seperti itu, seseorang di sampingnya segera mendengus dengan nada menghina. Apakah begitu? Mendengar kata-kata seperti itu? Orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya secara alami memasang ekspresi canggung. Baiklah, selanjutnya, Li Tao. Senior Wu berteriak lagi. Pemuda bernama Li Tao buru-buru naik ke atas panggung dan meletakkan kedua tangannya di atas gendang giok. Dia kemudian mengedarkan energi mentalnya, tapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Jade Drum tidak bereaksi sama sekali. Senior Wu, apa yang terjadi? Li Tao mau tidak mau bertanya pada Senior Wu. Ini karena energi mentalmu tidak cukup untuk menstimulasi gendang giok. Dengan kata lain, energi mentalmu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Senior Wu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Li Tao langsung berubah pucat. Namun, dia masih berkata, kalau begitu, bisakah aku masuk akademi Sing Wu? Dia masih memegang secerca harapan, tapi Senior Wu masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi, Senior Wu, saya pasti akan mendapat nilai penuh dalam ujian tertulis. Li Tao berkata dengan marah. Bahkan nilai penuh pun tidak ada gunanya. Kata Senior Wu. Tapi, Li Tao masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Senior Wu segera memanggil seseorang untuk membawa Li Tao pergi. Inilah kekejaman alkimia. Tidak peduli seberapa berpengetahuannya seseorang, jika energi mentalnya tidak mencukupi, semuanya akan sia-sia. Melihat situasi seperti itu, sebagian besar orang menghela nafas dalam hati. Selanjutnya, Luo Xiao Xiao, Senior Wu berteriak lagi. Waktu perlahan berlalu, tanpa disadari, sudah ada 80 dari 100 orang yang mengikuti ujian. Di antara 80 orang, hanya sedikit yang seperti Li Tao. Jelas, mayoritas dari mereka menyadari apakah mereka memiliki energi mental atau tidak, tidak seperti Li Tao. Sedangkan bagi mereka yang lolos, kebanyakan hanya memiliki bakat energi mental biasa. Hanya selusin orang yang memiliki bakat tingkat menengah. Sedangkan untuk talenta tingkat lanjut, sebenarnya tidak ada satu orang pun. Situasi ini membuat Senior Wu dan tetua lainnya yang datang ke rumah tes Sing Wu menggelengkan kepala karena kecewa. Sebagai tetua Akademi Sing Wu, mereka tentu berharap akan ada pemuda yang berprestasi. Selanjutnya, Yu Zi. Mengikuti suara Senior Wu, seorang pemuda bernama Yu Zi berjalan ke atas panggung. Pemuda ini memiliki wajah serius dan mengenakan pakaian kasar. Sepertinya dia berasal dari keluarga miskin. Seperti yang lainnya, dia meletakkan kedua tangannya di atas drum diok. Setelah beberapa saat, yang mengejutkan semua orang, drum diok itu menyala merah. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Yu Zi memiliki bakat yang maju. Dia pasti akan melambung di masa depan. Aku iri sekali. Jika aku punya bakat tingkat tinggi, aku rela menjadi miskin seperti dia. Untuk sesaat, para pemuda yang hadir hanya bisa menghela nafas. Wajah mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Wajah tegang Wu Sui dan para tetua lainnya juga tersenyum. Hanya satu pemuda yang memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Tes, bukankah itu hanya bakat tingkat lanjut? Apa yang bisa dibanggakan? Tuhan muda ini juga memiliki bakat tingkat lanjut. Yu Zi itu berasal dari keluarga miskin. Memangnya kenapa kalau dia punya bakat tingkat tinggi? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuhan muda Fan? Benar, Tuhan muda Fan, pemahamanmu luar biasa. Yu Zi tidak bisa dibandingkan denganmu. Beberapa orang di samping pemuda itu tidak bisa tidak memujinya. Mendengar pujian tersebut, ekspresi bangga langsung muncul di wajah pemuda itu. Pada saat inilah suara senior Wu terdengar lagi. Selanjutnya, Fan Saoyun. Fan Saoyun dari keluarga Fan. Saya mendengar bahwa bakatnya telah diuji sebelumnya. Itu juga merupakan bakat tingkat lanjut yang membuat orang iri. Benar, itu Tuhan muda Fan. Begitu suara senior Wu terdengar, para pemuda yang hadir terlibat dalam diskusi yang meriah. Di tengah diskusi tersebut, seorang pemuda segera berdiri dan berjalan ke depan dengan kepala terangkat tinggi. Tuhan muda Fan lah yang telah dipuji sebelumnya. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir memandang Fan Saoyun dengan iri. Setelah naik ke atas panggung, Fan Saoyun dengan hormat menyapa senior Wu. Salam, senior Wu. Mem, melihat Fan Saoyun sangat sopan, senior Wu tidak bisa menahan senyum dan menganggupkan kepalanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, Saoyun, tolong. Jelas sekali bahwa senior Wu mengenal Fan Saoyun. Hal ini tidak mengejutkan orang banyak. Bagaimanapun, Fan Saoyun adalah tuan muda dari keluarga Fan, sebuah keluarga besar di kota Singwu. Akan mengejutkan jika senior Wu tidak mengenalnya. Saat itulah Fan Saoyun meletakkan tangannya di atas drum giok. Meskipun semua orang tahu bahwa dia memiliki bakat tingkat tinggi, pada saat ini, mata semua orang masih terfokus pada jade drum. Bagaimanapun, mereka sebelumnya hanya mendengar tentang bakat Fan Saoyun. Mereka belum benar-benar melihat bakat Fan Saoyun. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya langsung menyinari jade drum. Memang benar, itu adalah warna merah yang melambangkan bakat tingkat lanjut. Bakat tingkat lanjut, senior Wu segera berkata dengan wajah penuh senyuman. Setelah itu, giliran Lin Long setelah beberapa orang lagi. Selanjutnya, Lin Li. Begitu suara senior Wu terdengar, Lin Long segera berjalan ke atas panggung. Ekspresi anak ini tidak berubah sama sekali bahkan ketika dia melihat talenta tingkat lanjut seperti Yu Zi dan Fan Saoyun. Saya penasaran kekuatan seperti apa yang dia miliki untuk bisa meremehkan bakat tingkat lanjut. Pada saat ini, pemikiran seperti itu terlintas di benak seorang pemuda. Baru saja, dia sedang duduk di samping Lin Long dan tentu saja sangat penasaran saat melihat ekspresi tenang Lin Long. 1362 Lin Long dengan cepat tiba di atas panggung dan meletakkan tangannya di atas jade drum seperti orang lain. Lin Long tidak tahu apa yang akan terjadi pada jade drum setelah dia mengaktifkan semua kehendak ilahi miliknya. Dia tidak segera mengaktifkan kehendak ilahi. Sebaliknya, pemikiran ini terlintas di benaknya. Karena jeda inilah jade drum tidak segera bereaksi. Hal ini membuat semua orang berpikir bahwa kekuatan mental Lin Long bahkan tidak berada pada level biasa. Saya pikir dia adalah orang yang kuat, tetapi siapa sangka dia bahkan tidak memiliki bakat biasa. Pemuda di samping Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, matanya langsung membelalak karena terkejut. Ini karena jade drum di atas panggung benar-benar menyala saat ini. Apalagi warna cahayanya ungu. Ya Tuhan, anak ini sebenarnya memiliki bakat tertinggi. Melihat cahaya ungu yang muncul di jade drum, semua orang yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Bahkan Wu Sui dan tetua Akademi Sing Wu lainnya terkejut. Kita harus tahu bahwa sejak berdirinya Akademi Sing Wu, tidak pernah ada orang yang memiliki bakat tertinggi. Bukan hanya Akademi Sing Wu. Bahkan Akademi terkenal dan sekte besar di benua ini hanya memiliki sedikit orang dengan bakat tertinggi. Itu hebat. Setelah terkejut, Wu Sui dan para tetua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Dengan murid seperti itu, Akademi Sing Wu pasti akan mampu membuat namanya terkenal dan menjadi lebih kuat. Nama anak ini adalah Lin Long. Saat ini, semua pemuda yang hadir mengingat nama Lin Long. Sial, dia sebenarnya punya bakat luar biasa. Bahkan Fan Saoyun, yang sangat sombong tadi, diam-diam merasa iri. Namun, saat ini, ekspresi semua orang berubah lagi. Ini karena mereka menyadari bahwa cahaya pada jade drum sebenarnya telah menghilang secara tiba-tiba. Logikanya, setelah lampu pada jade drum diaktifkan, lampu tersebut akan berkedip beberapa saat sebelum berhenti. Sekarang mereka melihat cahaya ungu menghilang secara tiba-tiba, mereka tentu saja terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Wu Sui dan tetua lainnya bahkan lebih khawatir jika ada yang salah dengan jade drum, menyebabkan mereka salah menilai bakat Lin Long. Wu Sui, yang paling dekat dengan jade drum, secara alami segera berlari ke sana. Adapun para tetua lainnya, mereka juga buru-buru melompat ke atas panggung dan datang ke sisi Wu Sui. Penatua Wu, apa yang terjadi? Mereka semua bertanya begitu mereka tiba di samping Wu Sui. Tetua, drum giok ini, sepertinya rusak. Wu Sui berkata setelah merasakannya beberapa saat. Tidak mungkin, bagaimana jade drum bisa dipatahkan. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Setelah aku menstimulasi kekuatan mentalku, dia tidak merespon sama sekali, kata Wu Sui. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Saat dia berbicara, salah satu tetua segera meletakkan tangannya di atas drum giok. Setelah mengaktifkan kekuatan mentalnya, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Ini karena jade drum di depannya juga tidak menunjukkan reaksi. Tiga lainnya buru-buru mencobanya juga. Setelah mencobanya, mereka semua menggelengkan kepala karena jade drum tidak bereaksi sama sekali. Ini berarti gendang giok benar-benar rusak. Aneh. Tadinya baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba rusak? Mereka semua sangat bingung. Karena gendang gioknya rusak, warna umu itu mungkin tidak dipicu oleh Lin Li, kata salah satu tetua. Itu sangat mungkin. Kalau begitu kita hanya bisa menggunakan jade drum untuk mengujinya lagi, kata Wu Sui. Itulah satu-satunya cara. Yang lain juga mengangguk. Saya pikir Lin Li benar-benar dapat memicu cahaya umu. Siapa yang tahu bahwa gendang giok rusak? Itu benar-benar membuatku ketakutan. Sungguh peringatan yang salah. Lin Li ini jelas tidak memiliki bakat tertinggi. Para pemuda di sekitarnya tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka bahkan mulai mengejek Lin Long. Cek-cek, jadi gendang gioknya rusak. Kupikir dia benar-benar lebih kuat dariku. Fan Saoyun juga tertawa mengejek. Bagi mereka, mereka berharap Lin Long adalah seorang pemuda dengan bakat pas-pasan. Pada saat ini, ekspresi Lin Long masih setenang air. Sepertinya masalah ini tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Faktanya, hanya dia yang tahu alasannya. Jadedrum sebenarnya merasakan kekuatan mental melalui sejenis lingkaran sihir Rise. Itu adalah lingkaran sihir raksasa yang sangat istimewa dengan kemampuan penginderaan yang kuat. Karena perasaan ilahi yang dipiculin Long terlalu kuat, itu melebihi jangkauan lingkaran sihir Rise. Makanya langsung dirusak. Perasaan ilahinya telah sangat dibatasi, tetapi kekuatan yang dipantulkannya masih melebihi bakat tertinggi. Ini hanya bisa berarti bahwa kesadaran ilahi orang-orang di dunia ini sangat lemah dibandingkan dengan orang-orang di benua Mutian. Itulah yang dipikirkan Lin Long. Segera, jadedrum baru dibawa ke atas panggung. Untungnya, ada jadedrum baru. Kalau tidak, mereka akan membodohi diri mereka sendiri. Pikiran yang sama terlintas di benak Wu Sui dan yang lainnya. Setelah itu, Wu Sui berkata kepada Lin Long, Baiklah, Lin Li, jadedrum yang baru telah dibawa ke atas panggung. Mari kita mulai tesnya. Ya, Lin Long menganggup, lalu berjalan ke jadedrum dan meletakkan tangannya di atasnya. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada jadedrum. Wu Sui dan tetua lainnya berharap Lin Long dapat memicu cahaya ungu lagi. Sedangkan untuk pemuda lainnya, mereka pada dasarnya berharap Lin Long tidak akan mampu memicu cahaya ungu. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, drum diok itu bersinar terang. Namun, cahaya ini menyebabkan Wu Sui dan para tetua lainnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Ini karena cahaya yang dipicu Lin Long kali ini bukanlah ungu, melainkan biru. Ini bahkan bukan lampu merah. Huh! Wu Sui dan yang lainnya menghela nafas. Mereka awalnya mengira Lin Long memiliki bakat tertinggi, tapi sekarang dia hanya bakat menengah. Bagaimana mungkin mereka tidak kecewa dengan perbedaan sebesar itu? Saya bertanya-tanya bagaimana itu bisa menjadi cahaya ungu. Seperti yang kuharapkan. Adapun para pemuda yang hadir, kebanyakan dari mereka tersenyum. Baiklah, turunlah, kata Wu Sui pada Lin Long. Lin Long segera turun dari panggung. Alasan mengapa kali ini bukan cahaya ungu adalah karena dia tidak sepenuhnya mengaktifkan akal ilahi. Dengan pengalaman dan kekuatannya, dia dapat mengendalikannya dengan bebas meskipun akal sehatnya dibatasi. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengaktifkan cahaya apapun yang dia inginkan dengan jadedrum. Alasan mengapa dia tidak menunjukkan bakat tertingginya adalah karena dia ingin tetap low profile. Setelah itu, setelah jangka waktu tertentu, ujian kali ini selesai. Pada akhirnya, selain beberapa lusin orang yang tersingkir, sisanya bisa masuk Akademi Singwu. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk kembali dan bersiap. Setelah itu, kita akan langsung menuju ke Akademi Singwu, kata Wu Sui keras. 10 menit kemudian, lebih dari 100 pemuda mengikuti Wu Sui dan para tetua lainnya ke Akademi Singwu. Mereka masih puas dengan kualifikasi murid yang direkrut kali ini. Bagaimanapun, mereka merekrut dua murid dengan talenta tinggi. Proporsi murid dengan bakat menengah juga melebihi ekspektasi mereka. Setelah berjalan beberapa saat, seorang pemuda berwajah persegi berjalan ke sisi Lin Long dan menyapanya. Saudara Lin, saya sebelumnya berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki bakat tertinggi. Siapa yang tahu bahwa itu adalah kesalahpahaman? Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Lin Long juga pura-pura menghela nafas. Saudara Lin, nama saya Li Han. Tolong jaga saya. Pihak lain kemudian menangkupkan tangannya. Lin Long juga menangkupkan tangannya. Saat ini, Li Han tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Saudara Lin, bagaimana kalau kita merekrut beberapa orang lagi untuk membentuk sebuah kelompok? Oh, apa maksudmu? Lin Long bertanya. Saudara Lin, kamu tidak tahu. Setiap bulan, Akademi hanya memberi kita sejumlah sumber daya. Jumlah sumber daya itu tidak cukup untuk kita gunakan dalam proses pemurnian ramuan. Untuk menjadi seorang alkemis, kita harus menerima berbagai misi dari Akademi, dengan begitu kita bisa mendapatkan poin kontribusi untuk membeli berbagai material dari Akademi. Namun, dengan kekuatan kami, kami tidak akan bisa mendapatkan poin kontribusi jika kami bertindak sendiri. Oleh karena itu, perlu dibentuk kelompok. Apalagi Akademi tidak setenang, yang terlihat di permukaan. Seringkali ada orang yang mengira bisa menindas orang lain. Kalau kita membentuk kelompok, kita tidak akan takut hal seperti itu terjadi. Li Han berkata dengan suara rendah. Melihat Lin Long tidak segera menjawab, dia berkata lagi, Saudara Lin, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Status kami tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Fan Saoyun, jadi kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi, bahkan orang-orang seperti Fan Saoyun telah membentuk grup mereka sendiri. Mengapa Anda tidak melihat sekeliling dengan hati-hati? Tanpa melihat sekeliling, Lin Long sudah melihat bahwa lebih dari seratus pemuda telah berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Li Han bertanya lagi. Melihat Lin Long tidak menjawab, Li Han berkata lagi, selama kita menarik Yu Zi dan beberapa orang lainnya masuk, kita pasti bisa bersaing dengan kelompok Fan Saoyun. Dengan kekuatan kita, kita pasti bisa menjadi pemimpin kelompok ini. Ketika saatnya tiba, bukankah akan lebih baik jika saya menjadi pemimpin dan Anda menjadi orang kedua? Jangan khawatir, mengingat karakter Yu Zi, dia pasti tidak akan bertarung dengan kita untuk posisi pemimpin dan kedua. Jadi inilah rencana Li Han. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu ketika dia mendengar kata-kata Li Han. Dia sama sekali tidak berniat membentuk grup. Melihat Li Han punya rencana seperti itu, dia tentu saja tidak melewatkannya. Dia langsung berkata, lupakan saja, saya tidak tertarik dengan grup manapun. Siapa yang tahu setelah dia mengatakan itu, wajah Li Han menjadi dingin. Saudara Lin, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Akademi Sing Wu adalah akademi tempat kelompok-kelompok kecil mengamuk. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun di Akademi Sing Wu sendirian. Itu masalahku. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi, Saudara Li, kata Lin Long langsung. Saya harap Anda tidak menyesal ketika saatnya tiba. Li Han berkata dengan ekspresi jelek sambil pergi. 1363 Setelah beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa Li Han telah berhasil merekrut beberapa orang. Ketika dia merekrut mereka, dia bahkan memandang Lin Long dengan bangga, yang membuat Lin Long tertawa tanpa sadar. Bukan karena Lin Long ingin memperhatikannya, tapi Li Han selalu berkeliaran di depannya. Kemudian, Lin Long menyadari bahwa Li Han telah membawa beberapa orang untuk mencari Yu Zi, tetapi mereka langsung ditolak. Jelas sekali bahwa Yu Zi adalah seorang penyendiri. Namun, tidak seperti saat dia marah pada Lin Long, Li Han tidak berani menunjukkan ketidaksenangan pada Yu Zi. Ini tentu saja karena bakat Yu Zi yang tinggi. Dengan bakat Yu Zi, dia pasti akan dibina oleh Akademi Sing Wu. Prestasinya di masa depan tidak akan sebanding dengan pencapaian Li Han. Oleh karena itu, Li Han tidak berani menunjukkan ketidaksenangan pada Yu Zi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di Akademi Sing Wu. Akademi Sing Wu terletak di bagian paling utara kota Sing Wu. Meskipun berada di bagian paling utara, Akademi Sing Wu sangat makmur. Akademi Sing Wu menempati area yang luas dan memiliki banyak rumah tetapi sedikit murid. Oleh karena itu, setelah masuk, Lin Long langsung diberi sebuah rumah. Ini adalah perlakuan seorang alkemis. Jika mereka berspesialisasi dalam seni bela diri, mereka tidak akan bisa menerima perlakuan seperti itu. Setelah beristirahat selama sehari, rombongan lebih dari 100 orang dipanggil ke ruang kuliah besar. Tidak lama setelah memasuki ruang kuliah, seorang pria parubaya masuk dan berdiri di depan mereka. Halo semuanya, saya seorang guru dari Akademi Sing Wu, Tian Hua. Saya terutama akan mengajari Anda tentang farmakologi. Meskipun saya tahu bahwa semua orang pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, saya tidak memiliki sistem Akademi. Oleh karena itu, saya akan mulai dari ilmu yang paling dasar. Setelah perkenalan diri, pria parubaya itu mulai berbicara. Menurutnya, ia memang memulai dari yang paling mendasar dan sederhana. Lin Long tidak perlu diajari tentang farmakologi. Oleh karena itu, setelah mendengarkan sebentar, Lin Long hanya merenungkan tentang rune dunia ini. Cerama berakhir setelah lebih dari dua jam. Tian Hua membiarkan semua orang beristirahat sejenak untuk minum secangkir teh sebelum melanjutkan pelajaran. Berpikir bahwa tidak ada gunanya dia terus mendengarkan, Lin Long langsung berangkat ke Perpustakaan Akademi Sing Wu. Karena dia tahu bahwa Akademi Sing Wu tidak memaksa semua orang untuk mendengarkan cerama setiap guru, Lin Long tidak khawatir tentang konsekuensi meninggalkannya seperti ini. Setelah menanyakan orang itu, Lin Long menemukan arah pavilion perpustakaan dan menghabiskan sedikit waktu untuk tiba di pavilion perpustakaan. Tujuan utama Lin Long datang ke perpustakaan tentu saja untuk melihat apakah ada buku yang berhubungan dengan ramuan berputar Kerajaan Ungu. Melihat dari jauh, Lin Long menyadari bahwa Perpustakaan Akademi Sing Wu sangat besar. Luasnya setidaknya setengah dari lapangan seni bela diri biasa dan memiliki tiga lantai. Dia diizinkan memasuki perpustakaan setelah menunjukkan ide Akademi Sing Wu yang diberikan Wu Sue kepadanya. Karena Wen Fei Yu sebelumnya menyebutkan bahwa buku yang berhubungan dengan pil berputar Kerajaan Ungu seharusnya ada di lantai dua, Lin Long segera berjalan menuju tangga menuju lantai dua. Namun, saat dia hendak melangkah maju, dia dihentikan oleh seorang lelaki tua. Kamu baru di sini, kan? Orang tua itu berkata sambil menunjuk ke sebuah tanda di samping. Ada beberapa kata kecil tertulis di papan nama. Setelah membaca kata-kata ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum pahit. Itu karena tertulis bahwa hanya alkemis kelas dua yang memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai dua. Akademi Sing Wu pasti telah menetapkan aturan seperti itu untuk mencegah murid-murid mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Lin Long, yang marah, mau tidak mau bertanya, Senior, haruskah ini kondisinya? Kamu bahkan bukan alkemis kelas dua, kenapa kamu masuk? Dia tidak menyangka pihak lain akan memarahinya. Jika bukan karena dia tahu bahwa dia pasti akan mendapat masalah besar jika dia menjatuhkan lelaki tua itu, Lin Long mungkin sudah mengonsumsi pil peningkat ki kelas dua. Tentu saja, orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, Lin Long menyerap pada gagasan untuk menerobos masuk dengan paksa. Selanjutnya, setelah bertanya-tanya di Akademi Sing Wu, Lin Long mengetahui waktu untuk mengikuti tes alkemis kelas satu. Masih ada satu bulan lagi. Alasan kenapa dia mengetahui waktu untuk mengikuti tes alkemis kelas satu adalah karena dia hanya bisa mengikuti tes alkemis kelas dua setelah mengikuti tes alkemis kelas satu. Ada aturan yang jelas di Akademi Sing Wu bahwa meskipun seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menjadi alkemis kelas satu, seseorang harus mengikuti tes alkemis kelas satu terlebih dahulu sebelum mengikuti tes alkemis kelas dua. Di dunia ini, cara membedakan alkemis sangatlah sederhana. Selama seseorang dapat menyempurnakan pil peningkat ki dengan tingkat yang sesuai, seseorang akan memenuhi syarat untuk tingkat tersebut. Contohnya, jika seseorang dapat menyempurnakan pil peningkat ki tingkat satu, maka ia akan menjadi alkemis tingkat satu, dan jika seseorang dapat menyempurnakan pil penambah ki tingkat dua, maka ia akan menjadi alkemis tingkat dua, dan seterusnya. Pada waktu untuk mengikuti tes alkemis kelas dua adalah dua bulan kemudian. Saya harus belajar cara menyempurnakan pil penambah ki kelas dua dalam dua bulan ini. Dengan begitu, aku akan bisa mengikuti tes alkemis kelas dua setelah dua bulan. Lin Long berpikir dalam hati. Dengan kemampuannya, dia secara alami tidak khawatir bahwa dia tidak akan mampu menyempurnakan pil penambah ki kelas dua dalam waktu dua bulan. Karena Tian Hua telah mengajar farmakologi selama beberapa hari terakhir, Lin Long hanya menghabiskan beberapa hari terakhir di lantai pertama perpustakaan. Ada banyak buku di lantai pertama, dan banyak di antaranya berisi tentang rune dunia ini. Tentu saja, itu berguna baginya. Tentu saja, banyak juga buku tentang metode budidaya dan teknik bela diri. Buku-buku ini pada dasarnya adalah pengalaman, tetapi juga berguna bagi Lin Long. Tanpa disadari, empat hari telah berlalu. Empat hari kemudian, instruktur lain bernama Sun Yong Sin memberikan ceramah. Dia terutama berbicara tentang Taiping rune, jadi Lin Long secara alami pergi ke ruang kuliah untuk mendengarkan ceramah. Sun Yong Sin juga memulai dari dasar. Meski begitu, itu masih merupakan keuntungan besar bagi Lin Long, yang baru saja melakukan kontak dengan Taiping Runes. Dalam hal belum sepenuhnya menguasainya, jelas lebih baik jika ada guru yang menjelaskannya. Lin Long sudah memahami prinsip ini di kehidupan sebelumnya, apalagi di kehidupan ini setelah kelahirannya kembali. Beberapa hari kemudian, Sun Yong Sin, yang telah selesai menjelaskan dasar-dasar rune Taiping, mulai mengajarkan rune dunia ini. Inilah yang perlu dipelajari Lin Long, jadi dia secara alami mendengarkan dengan lebih serius. Dalam beberapa hari berikutnya, setelah mengajarkan semua yang perlu dipelajari tentang menyempurnakan pil peningkat ki kelas 1, Sun Yong Sin kemudian mulai mengajari para murid cara menyempurnakan pil peningkat ki kelas 1. Setelah mengajar selama dua hari, Sun Yong Sin akhirnya melepaskan dan membiarkan murid-muridnya berlatih sendiri. Setengah hari kemudian, untuk memahami secara menyeluruh kekuatan para murid ini, Sun Yong Sin meminta semua orang untuk menyempurnakan pil peningkat ki kelas 1 di depannya. Sun Yong Sin mengira akan ada murid yang bisa membuat matanya bersinar, tapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang bisa memperbaikinya. Bahkan Yuzi dan Fan Saoyun hanya dapat menyelesaikan beberapa langkah pertama dan tidak dapat menyempurnakan pil penambah ki kelas 1 sama sekali. Lin Long secara alami dapat menyempurnakan pil peningkat ki kelas 1, tetapi dia tidak akan menjadi pusat perhatian. Mengetahui bahwa ini pasti akan menjadi proses yang panjang, Sun Yong Sin memberi mereka beberapa materi dan membiarkan mereka memahaminya sendiri. Selanjutnya, setelah bahan-bahan ini habis, para murid ini hanya dapat memperoleh poin kontribusi sendiri dan kemudian membeli bahan-bahan tersebut. Meskipun Akademi Sing Wu berharap mereka dapat menyempurnakan pil peningkat ki sesegera mungkin, konsumsi selama proses ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh Akademi Sing Wu. Oleh karena itu, mereka tentu saja harus mendapatkan poin kontribusi sendiri. Lin Long, yang sudah bisa menyempurnakan pil peningkat ki kelas 1, tidak perlu memikirkan cara untuk mendapatkan poin kontribusi seperti murid lainnya. Dia menghabiskan setiap hari di perpustakaan, meletakkan dasar untuk menyempurnakan pil penambah ki kelas 2, 1364. Setelah dua hari, sekelompok murid baru dipanggil ke tempat pelatihan di sisi Barat Akademi Sing Wu untuk menerima pelajaran dari seorang mentor bernama Su Wu. Ada total lima bidang pelatihan di Akademi Sing Wu. Ada lapangan pelatihan masing-masing di utara, selatan, timur, dan barat. Keempat lapangan latihan tersebut berukuran sama, namun semuanya relatif kecil. Selain keempat lapangan latihan tersebut, terdapat lapangan latihan lain di tengahnya yang berukuran tiga kali lipat dari lapangan latihan lainnya. Saya mentor Anda, Su Wu. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, saya, Su Wu, akan membimbing Anda semua dalam seni bela diri, Su Wu yang kekar mengumumkan dengan lantang di depan orang banyak. Saya mendengar bahwa mentor Su Wu telah mencapai puncak level 3. Puncak level 3, luar biasa. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencapai puncak level 3 dalam hidup ini. Saat Su Wu memperkenalkan dirinya, para murid di bawah panggung sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua memandang Su Wu dengan iri. Bagi mereka, seorang pejuang di puncak level 3 terlalu jauh. Mentor Su Wu, bolehkah saya tahu apakah Anda akan mengajari kami teknik budidaya tingkat kuning atau teknik budidaya tingkat bumi? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Siapa yang berani menanyakan pertanyaan seperti itu kepada mentor Su Wu? Pikiran yang sama muncul di benak semua murid. Kemudian, semua orang menoleh untuk melihat sumber suara. Tak lama kemudian, mereka merasa lega karena orang yang menanyakan pertanyaan itu tidak lain adalah Yuzi, yang populer di Akademi Akhir-akhir ini. Karena bakatnya yang tinggi, Yuzi terkenal di Akademi Sing Wu akhir-akhir ini. Baik murid maupun pembimbingnya mengetahui bahwa ada murid baru yang serius dalam ucapan dan tingkah lakunya. Awalnya, Su Wu juga mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Yuzi, alisnya langsung mengendur. Meski seorang mentor, ia tak berani menyinggung pemuda dengan masa depan tak terbatas. Su Wu segera tersenyum dan berkata, Saya secara alami akan mengajarkan teknik budidaya tingkat kuning sekarang. Lalu kapan kita bisa mempelajari teknik budidaya tingkat bumi? Yuzi bertanya lagi. Su Wu, sebaliknya, menjadi serius. Teknik budidaya tingkat bumi bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari dengan mudah oleh siapapun. Bahkan saya baru mengenal teknik budidaya tingkat bumi setelah menjadi seorang guru. Namun, di Akademi Sing Wu kami, ada aturan tidak tertulis. Selama Anda dapat menyempurnakan pil energi level 3, Akademi akan menghadiahi Anda teknik budidaya tingkat bumi. Pil energi tingkat 3, itu terlalu jauh. Saya khawatir saya tidak akan dapat melakukan kontak dengan metode budidaya tingkat bumi dalam hidup ini. Begitu kata-kata Su Wu keluar, kerumunan di bawah melolong sedih. Hanya Fan Sao Yun yang mencibir, sekelompok malang. Sebagai tuan muda keluarga penggemar kota Sing Wu, Fan Sao Yun telah lama mengenal teknik tingkat bumi. Tentu saja, keluarga penggemar telah membayar harga yang tidak diketahui untuk mendapatkan teknik budidaya tingkat bumi. Namun, dia secara alami tidak akan mengungkapkan kebenarannya. Kata-kata Fan Sao Yun secara alami membuat orang-orang di sekitarnya sangat tidak nyaman, tetapi mereka hanya bisa memaksakan senyuman di wajah mereka. Fan Sao Yun dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaannya. Tidak hanya itu, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjilatnya. Namun, Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk mendapatkan teknik budidaya tingkat bumi. Anda adalah alkemis, jadi Anda pasti dapat menghemat cukup uang dan membeli teknik budidaya tingkat bumi dari beberapa tempat yang menjual budidaya tingkat bumi. Teknik, kata Su Wu. Itu benar, tetapi jika saya punya uang itu, saya mungkin sudah menyempurnakan pil kekuatan Ki tingkat ketiga. Orang-orang di bawah secara alami mulai berbisik lagi. Terima kasih, instruktur Su Wu. Setelah mendengarkan Su Wu, Yu Zi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kembali. Su Wu tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, ia mulai mengajari para muridnya bagaimana membiasakan diri dengan teknik kultivasi yang telah mereka kuasai. Meskipun Linlong telah menguasai teknik budidaya tingkat kuning, teknik tanpa niat, dia tetap mendengarkan ceramah Su Wu dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, Su Wu adalah seorang pejuang yang kuat, jadi pengalamannya masih berguna. Benar saja, saat dia mendengarkan dengan cermat, Linlong benar-benar mempelajari sesuatu. Eh, bukankah itu senior Ye Si Wen dan senior Sao Yaksuan? Setelah beberapa saat, suara seperti itu tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tampan dengan penampilan yang sama luar biasa berjalan ke arah mereka. Mereka memang pasangan emas, tim yang dibuat di surga. Melihat mereka berdua, kebanyakan orang merasa sangat iri. Mereka hanya sedikit tampan, apa yang patut dipuji dari mereka? Seseorang bertanya. Teman baiknya di sebelahnya buru-buru memberi isyarat diam dan kemudian berbisik, pelankan suaramu, jika mereka mendengarmu, kamu sudah selesai. Melihat ekspresi teman baiknya, orang yang mengatakan itu sebelumnya mau tidak mau bertanya, apa hebatnya mereka? Kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka adalah dua dari delapan jenius di Akademi Sing Wu kita. Mereka tidak hanya dapat menyempurnakan pil energi tingkat dua, tetapi kekuatan mereka juga telah mencapai tingkat prajurit tingkat tiga. Teman baik itu langsung berkata. Tidak mungkin, kan? Mendengar kata-kata itu, mereka yang tidak mengetahuinya sebelumnya melebarkan matanya. Dua dari delapan jenius di Akademi Sing Wu. Mendengar kata-kata itu, Lin Long juga secara alami memandang kedua orang itu. Saat ini, kedua orang itu tiba di depan mereka. Salam, instruktur Su Wu. Keduanya dengan hormat berkata kepada Su Wu. Kemana kalian berdua pergi? Su Wu bertanya sambil tersenyum. Kami baru saja menerima misi dan hendak keluar. Ketika kami lewat di sini, kami melihat instruktur Su Wu dan sekelompok saudara junior, jadi kami datang untuk melihatnya, kata Ye Si Wen sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, mata mereka secara alami menyapu para murid yang hadir. Ekspresi mereka arogan, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius murid-murid baru ini. Setelah berbasa-basi dengan Su Wu, mereka dengan angkuh pergi. Dari awal hingga akhir, para murid baru ini pada dasarnya memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Bahkan Yuzi pun tidak terkecuali. Namun, setelah mereka berdua pergi, Yuzi tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mencibir di dalam hatinya. Anda hanyalah seorang pejuang tingkat 3, namun Anda dapat menyempurnakan pil energi tingkat 2. Suatu hari nanti, aku, Yuzi, akan menunggangi kepalamu. Selanjutnya, setelah mengajar selama 2 jam, Su Wu akhirnya mengumumkan bahwa kelas hari ini telah selesai. Kelas berikutnya adalah sore itu. Namun, Linlong merasa sudah cukup tahu, jadi wajar saja jika dia tidak mengikuti kelas sore. Sebaliknya, dia terus membenamkan dirinya di perpustakaan. Tanpa disadari, 4 atau 5 hari telah berlalu. Dalam 4 atau 5 hari ini, pengetahuan Linlong tentang Rune secara alami meningkat pesat. Menurutnya, dia sudah bisa mulai belajar tentang pil energi tingkat 2. Namun, yang membuatnya kecewa, dia sebenarnya tidak dapat menemukan formula pil-pil energi tingkat 2 bahkan setelah mencari di seluruh lantai pertama perpustakaan. Jika dia bertanya kepada instruktur, dia secara alami akan bisa mendapatkan pil energi tingkat 2. Namun, ini tidak diragukan lagi akan secara langsung memperlihatkan kekuatannya, jadi dia untuk sementara menyerah pada ide ini. Dia mendengar bahwa ada banyak manual rahasia yang dijual di pasar kota Sing Wu. Mungkin dia bisa membeli formula pil energi tingkat 2 jika dia pergi melihatnya sendiri. Setelah memasuki Akademi Sing Wu selama berhari-hari, dia tidak hanya membenamkan dirinya dalam belajar, dia juga sedikit memahami situasi di Akademi Sing Wu dan kota Sing Wu. Oleh karena itu, dia mengetahui keberadaan yang namanya pasar. Segera, Lin Long langsung menuju ke pasar kota Sing Wu. 1365. Namun, setelah berkeliling, Lin Long masih belum dapat menemukan formula pil penguat key level 2 di pasaran. Saat Lin Long merasa tertekan, seorang pemilik toko di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Cui Sing Lou akan mengadakan lelang malam ini. Seharusnya ada formula pil penguat key level 2 kalau begitu. Cui Sing Lou, Lin Long mau tidak mau menjadi bingung. Dia baru saja berjalan-jalan, tapi dia tidak melihat tiga kata ini. Cui Sing Lou tidak ada di pasar. Letaknya di utara pasar, tidak jauh dari pasar. Ini adalah rumah lelang terbesar di kota Sing Wu, jelas pemilik toko. Apakah begitu? Mungkin akan ada banyak barang berharga di pelelangan. Saya yakin itu akan menarik minat Anda, kata pemilik toko lagi. Melihat pertanyaan pertama, Lin Long adalah formula pil penguat key level 2. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lin Long tidak kekurangan uang. Lalu, apakah ada syarat untuk masuk? Lin Long bertanya. Dia tidak ingin masuk dengan penuh semangat dan kemudian diblokir di luar. Di dunia ini, apa yang tidak bisa kamu lakukan dengan uang? Pemilik toko terkekeh. Terima kasih, pemilik toko, Lin Long langsung berkata sambil tersenyum. Dengan itu, Lin Long segera berjalan menuju utara pasar. Setelah meninggalkan pasar dan berjalan beberapa puluh kaki, dia melihat sebuah rumah lelang yang sangat besar. Nama rumah lelang itu adalah Cui Sing Lou yang disebutkan oleh pemilik toko. Saat ini, ada beberapa orang berdiri di depan Cui Sing Lou, tampak bosan. Jelas sekali, pelelangannya belum dimulai. Setelah berpikir sejenak, Lin Long berjalan mendekat. Begitu mereka melihat Lin Long, salah satu dari mereka bertanya dengan hormat, Tuan Muda, bolehkah saya tahu ada urusan apa Anda dengan saya? Saya ingin tahu kapan pelelangan akan dimulai. Lin Long bertanya. Lelang akan dimulai 4 jam lagi, jawab pria itu. 4 jam, langit akan menjadi gelap saat itu, pikir Lin Long dalam hati. Lalu, apa yang akan dilelang? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak tahu soal itu. Presiden tidak pernah mengungkapkan barangnya kepada kami, jadi kami tidak tahu sama sekali. Pria itu menggelengkan kepala. Jadi begitu, mengangguk, Lin Long mau tidak mau menunjuk ke beberapa topeng di belakang mereka. Bisakah kamu menyembunyikan identitasmu untuk memasuki tempat tersebut? Tentu saja, jawab pria itu. Orang lain berkata, kami juga menyediakan kamar pribadi. Jika Anda berminat, Anda bisa memesannya terlebih dahulu. Begitukah, aku akan masuk dan melihatnya, kata Lin Long. Jika ada kamar pribadi, identitasnya akan semakin sulit terungkap. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja tertarik. Saat itu, Lin Long sedang mengenakan topi bambu besar. Dia tidak khawatir orang-orang ini bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah masuk, Lin Long menemukan ada banyak kamar pribadi di dalamnya. Tentunya karena kamar pribadinya banyak sehingga masih ada yang tersisa. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Long punya kesempatan memilih kamar pribadi. Setelah itu, Lin Long memilih kamar pribadi di sisi kiri lantai dua. Gedung Cui Sing ini memiliki total lima lantai. Pemandangan di atas lantai tiga tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, semua kamar pribadi di atas telah dipesan. Lin Long hanya bisa memilih kamar pribadi di bawah. Setelah Lin Long menentukan pilihannya, dia segera membayar. Adapun pihak lain, dia memberi Lin Long kartu hitam. Nomor kartunya sesuai dengan kamar pribadi yang dia pilih. Ketika dia datang pada malam hari, dia hanya perlu menunjukkan kartunya. Uang yang dimiliki Lin Long secara alami ditukar dengan beberapa pil penguatki tingkat satu ketika dia memasuki pasar. Pil penguatki tingkat satu dapat ditukar dengan 100 dolar Yongsu. Dolar Yongsu adalah mata uang umum benua Yongsu. Itu bisa digunakan di mana saja dan jauh lebih nyaman daripada di benua Mutian. Setelah itu, Lin Long meninggalkan gedung Cui Sing. Ketika pelelangan akan dimulai, dia kembali ke gedung Cui Sing. Saat ini, langit sudah gelap, dan sudah ada lebih banyak orang di pintu masuk gedung Cui Sing. Karena dia telah memesan kamar pribadi, dia langsung menunjukkan kartu sebelumnya ketika dia sampai di depan pintu, dan penjaga di pintu mempersilahkan dia masuk. Lin Long tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia dengan santai mengambil topeng hantu dan memakainya. Setelah itu, dia melepaskan topi bambunya yang agak merusak pemandangan. Kemudian, dia langsung menuju ke kamar pribadi yang telah dia pesan sebelumnya. Kamar pribadi kecil ini berharga Lin Long seribu dolar Yongsu. Harga ini tentu saja sangat mahal bagi orang biasa, tetapi bagi Lin Long, yang memiliki banyak pil penguat Ki tingkat satu, itu bukan apa-apa. Saat ini, sudah banyak orang di aula. Setelah memasuki kamar pribadinya dan duduk, Lin Long juga mendengar orang-orang datang dari kamar pribadi di sebelahnya. Sepertinya ada banyak orang di sampingnya, sekitar selusin. Kamar pribadi di sebelahnya tiga kali lebih besar dari kamar pribadinya, jadi Lin Long tidak terkejut jika ada begitu banyak orang. Tuan Mudavan, saya sering datang ke gedung Cui Sing, tetapi saya belum pernah memasuki kamar pribadi. Kali ini, ini benar-benar berkat Anda. Kalau tidak, saya tidak tahu kapan saya bisa memasuki tempat mewah seperti itu. Ini pertama kalinya aku ke sini. Berkat Tuan Mudavan, aku bisa memasuki kamar pribadi begitu aku masuk. Begitu orang-orang di sebelahnya masuk, mereka langsung menghela nafas. Suara mereka sedikit pelan, dan suara seorang gadis muda terdengar. Tuan Mudavan, berapa banyak yang Anda habiskan untuk kamar pribadi ini? Tidak banyak, tidak banyak, hanya 5 ribu dolar Yongsu. Sebuah suara yang jelas-jelas sedikit bangga segera terdengar. 5 ribu dolar Yongsu, itu banyak. Kamu bisa membeli 50 pil penguat ki tingkat satu dengan itu. Tuan Mudavan kaya dan sombong. Mengapa kamu peduli dengan jumlah uang yang sedikit ini? Benar, benar, aku hanya menghela nafas dengan emosi. Orang-orang di dalam memujinya lagi. Suatu kebetulan bertemu Fan Saoyun dan kelompoknya di sini. Mendengar suara seperti itu, Linlong tidak bisa menahan tawa sedikitpun. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa orang yang mengatakan 5 ribu dolar Yongsu adalah Fan Saoyun, dan yang lainnya adalah pengikut Fan Saoyun. Linlong bisa mendengar suara mereka bukan karena kedap suara di kamar pribadinya buruk, tapi karena kehendak ilahinya terlalu kuat dibandingkan dengan yang lain. Tuan Mudavan, barang bagus apa yang akan dijual di lelang ini? Seseorang kemudian bertanya. Saya tidak tahu persis apa yang akan dijual di lelang ini, tapi saya mendengar dari ayah saya bahwa akan ada pil yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang. Namanya pil peningkat kecepatan, kata Fan Saoyun. Pil peningkat kecepatan, bisakah itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan seseorang? Seseorang mau tidak mau bertanya. Tentu saja, setelah meminum pil peningkat kecepatan ini, kecepatan lari seseorang akan segera meningkat. Jika saya meminumnya, saya jamin tidak ada prajurit level 2 yang mampu mengimbangi kecepatan saya, kata Fan Saoyun. Bukankah itu keberadaan yang menantang surga? Yang lain hanya bisa menghela nafas. Dengan pil peningkat kecepatan ini, bahkan jika kamu menghadapi lawan kuat yang kekuatannya berada dalam jangkauan prajurit level 2, kamu dapat mengandalkannya untuk melarikan diri, kata seseorang. Itu benar. Fan Saoyun menganggup dan berkata, kali ini, saya datang untuk pil peningkat kecepatan. Jika bukan karena pil peningkat kecepatan ini, saya tidak ingin membuang waktu saya di sini. Tuan muda Fan, apakah ada yang seperti Rune Armor? Suara perempuan sebelumnya terdengar lagi. Rune Armor, aku tidak tahu tentang itu. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Lalu, jika ada, bisakah Tuan muda Fan membantuku menawarnya? Suara perempuan itu bertanya lagi. Jangan khawatir, jika itu bukan Rune Armor yang sangat berharga, aku pasti akan menawarnya untukmu. Fan Saoyun terkekeh. Tuan muda Fan, kamu terlalu baik. Aku tidak bisa membalasmu dengan apapun, jadi aku hanya bisa mengabdikan hidupku untukmu. Saat dia mengatakan itu, wanita itu jelas-jelas mencium Fan Saoyun. Ah ah ah, setelah beberapa saat, dia bahkan mengeluarkan suara seperti itu. Lin Long, yang terdiam, hanya bisa menurunkan kehendak ilahinya seminimal mungkin. Setelah beberapa saat, pelelangan resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah Rune Swot. Melihat dari kamar pribadi, Lin Long dapat melihat bahwa pedang Rune ini tidak sebanding dengan pedang Rune yang dia miliki. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak tertarik dengan hal itu. Saat ini, suara juru lelang terdengar. Ini pedang Rune kelas menengah kuning. Harga awalnya adalah 10 ribu dolar Yongsu. Mendengar ini, suara perempuan itu terdengar lagi. Tuan Mudha Fan, bisakah Anda membantu saya menawar pedang Rune ini? Anda tahu bahwa saya tidak membawa pedang Rune. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tidak memilikinya? Kami juga tidak memilikinya. Yang lain secara alami mengutup dalam hati mereka. Namun, saat ini, mereka hanya bisa membenci kenyataan bahwa mereka bukan perempuan. Lupakan pedang Rune ini, aku akan mendapatkannya dari rumah lain kali. Kata Fan Saoyun. Terima kasih, Tuan Mudha Fan. Perempuan itu segera berkata dengan gembira. Linlong mengenal wanita ini. Namanya adalah Zhao Ting, dan dia adalah salah satu murid perempuan yang menonjol. Tuan Mudha Fan, jika nanti ada Rune Armor, apakah Anda masih akan membantu saya menawarnya? Zhao Ting bertanya. Jangan khawatir, aku, Tuan Mudha Fan, adalah orang yang menepati janjiku. Selama harganya tidak terlalu mahal, aku pasti akan menawarnya untukmu. Fan Saoyun berjanji. Ah, Tuan Mudha Fan, kamu terlalu baik. Saat dia mengatakan ini, suara orang yang mendecahkan bibir terdengar lagi. Linlong secara alami memblokirnya. Situasi ini tentu saja membuat orang lain yang mengikuti keduanya ke dalam kamar pribadi menjadi sangat iri. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyanjung mereka berdua di luar keinginan mereka. Tidak lama kemudian, Rune Swat dijual dengan harga tinggi yaitu 130 ribu dolar Yongsu. Pedang Rune biasa bisa dijual dengan harga tinggi. Bisa dibayangkan pentingnya Rune Swats di dunia ini. Yang ada di tangannya seharusnya bernilai ratusan ribu. Linlong berpikir dalam hati. Dia memperkirakan pedang Rune di tangannya adalah pedang Rune kuning tingkat tinggi. Pedang Rune miliknya secara alami adalah yang diambil dari lianan. Setelah pedang Rune dilelang, pedang itu dilelang untuk teknik budidaya tingkat 1. Linlong, yang sudah memiliki teknik budidaya level 1, tentu saja tidak tertarik dengan teknik budidaya ini. Segera, teknik budidaya tingkat 1 dijual seharga puluhan ribu dolar Yongsu. Linlong juga tidak tertarik dengan dua item berikutnya. Ketika sampai pada item kelima, mata Linlong tidak bisa tidak berbinar. Dari sudut pandangnya, itu jelas sebuah buku dengan tulisan, Formula Pil Kekuatan Level 2, tertulis di atasnya. 1366. Resepil peningkatan key level 2 dengan beberapa wawasan dari alkemis level 2. Harga awalnya adalah 8 ribu dolar Yongsu. Suara juru lelang terdengar. Resepil peningkatan key level 2 dapat diperoleh oleh kekuatan besar atau akademi tertentu selama seseorang memiliki kemampuan. Dapat dikatakan bahwa hanya beberapa alkemis level 1 yang tidak memiliki koneksi yang mau membelinya. Oleh karena itu, harga awal jelas lebih rendah dibandingkan barang lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena wawasan alkemis level 2, harga awalnya akan lebih rendah lagi. 10 ribu dolar Yongsu. Seseorang segera berteriak. Begitu dia selesai berbicara, suara seorang wanita terdengar. 11 ribu dolar Yongsu. 12 ribu dolar Yongsu. Saat suara-suara itu naik dan turun, harganya segera disebut menjadi 30 ribu dolar Yongsu. Orang-orang yang menyebutkan harga pada dasarnya adalah orang-orang di aula. Cek-cek, itu hanya resep pil, tapi sebenarnya mencapai 30 ribu dolar Yongsu. Menurutku dia adalah seorang alkemis tanpa kemampuan apapun, atau dia berasal dari desa pegunungan terpencil. Benar, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan akademi Sing Wu kita? Setelah kita dapat menyempurnakan pil peningkatan key level 1, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan resep pil peningkatan key level 2. Mendengar harga mahal yang diumumkan, orang-orang di kamar pribadi sebelah mau tidak mau mulai berdiskusi. Mereka sangat tertekan karena Fan Saoyun dan Zhao Ting, tapi sekarang mereka akhirnya menemukan cara untuk menunjukkan superioritas mereka. 33 ribu dolar Yongsu. Saat mereka berdiskusi, harganya dengan cepat disebut menjadi 33 ribu. Wanita itulah yang menyebutkan harganya. Lin Long melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan topeng bunga. Setelah harga diumumkan, orang lain yang menawar menjadi tenang. Jelas sekali bahwa 33 ribu itu melebihi kemampuan mereka. Melihat tidak ada lagi yang menawar, Juru Lelang berteriak, 33 ribu sekali. Setelah jeda singkat, dia terus berteriak, 33 ribu terjadi dua kali. Pada saat itulah sebuah suara menginterupsinya. 34 ribu dolar Yongsu. Orang yang memanggil tidak lain adalah Lin Long, yang telah mengamati pelelangan. Meskipun harga seperti itu di luar barang itu sendiri, Lin Long hanya bisa mengikuti penawarannya. Jika dia tidak bisa membelinya sekarang, dia tidak tahu kapan dia bisa membelinya. Jika dia tidak bisa membelinya pasti akan mempengaruhi penilaiannya nanti. Eh, penawarnya ternyata tetangga sebelah. Kejutan banget. Benar, orang yang bisa memesan kamar pribadi bahkan tidak memiliki resep ramuan untuk pil peningkat Ki tingkat 2. Setelah mendengar tawaran Lin Long, orang-orang di kamar pribadi sebelah tentu saja terkejut. Ada harga yang berbeda untuk kamar pribadi. Dari yang saya tahu, kamar pribadi di sebelah hanya berharga seribu dolar Yongsu, kata Fan Saoyun dingin. Begitu, aku pikir dia akan sekaya Tuan Mudah Fan, mendengar kata-kata Fan Saoyun, yang lain tiba-tiba menyadari. Sepertinya ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa dia adalah seorang Nofeo Riche yang ingin melakukan suatu akting. Bahkan ada yang mengejek. Saat orang-orang ini berbicara, gadis diaolah berteriak lagi, 35 ribu koin Yongsu. 36 ribu. Lin Long mengerutkan kening dan segera menaikkan harganya. 37 ribu. Pihak lain juga tidak ragu-ragu. Gadis itu tidak berhenti sampai Lin Long meneriakkan 40 ribu dolar Yongsu. Juru Lelang tentu saja ingin gadis itu terus menaikkan harganya, jadi dia buru-buru berkata kepada gadis itu, Nona, jika Anda tidak menaikkan harganya, saya akan menjualnya kepada pria di atas. Namun, yang disayangkannya, gadis itu tetap tidak mengeluarkan suara. Jelas sekali bahwa 40 ribu dolar Yongsu sudah melampaui kemampuannya. Juru Lelang hanya bisa berteriak tanpa daya, 40 ribu dolar Yongsu, sekali. 40 ribu dolar Yongsu, dua kali. Tepat ketika Juru Lelang hendak berteriak untuk ketiga kalinya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 45 ribu dolar Yongsu. Mendengar suara itu, Lin Long merasa sedikit terkejut karena orang yang menyebutkan harganya tidak lain adalah Fan Saoyun dari kamar pribadi sebelah. Apa yang sedang dilakukan Fan Saoyun? Lin Long bingung. Namun, Juru Lelang di bawah tidak peduli dengan apa yang dilakukan Fan Saoyun. Dia senang asalkan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dia segera berteriak dengan semangat, 45 ribu dolar Yongsu. Pria di kamar pribadi sebelah, apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? Tuan Muda Fan, mengapa Anda juga menawar? Orang-orang di sekitar Fan Saoyun juga sangat bingung. Omong kosong itu, aku hanya ingin memprovokasi dia agar mengeluarkan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan formula pil-pil kekuatan energi peringkat 2, kata Fan Saoyun sambil tertawa. Ya, ya, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus memberitahu si udik itu bahwa sedikit uangnya tidak berarti apa-apa. Orang lain yang sadar kembali segera tersanjung. Tuan Muda Fan, bagaimana jika dia tidak menaikkan harganya? Apakah kamu tidak akan membuang-buang uangmu? Zhao Ting mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir. Melihat betapa bersemangatnya dia, aku yakin dia pasti akan menaikkan harganya, kata Fan Saoyun dengan percaya diri. Orang bodoh ini, mendengar kata-kata Fan Saoyun, Linlong secara alami mengutup dalam hatinya. Namun, saat ini, dia hanya bisa menaikkan harganya. 46 ribu dolar Yongsu. Linlong berteriak. Apakah kamu melihat itu? Mendengar tawaran Linlong, Fan Saoyun tentu saja berkata dengan bangga. Kalau begitu, Tuan Muda Fan, apakah kamu masih ingin melanjutkan penawaran? Orang-orang di sekitar Fan Saoyun bertanya lagi. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak membuatnya membayar sejumlah uang? Mengatakan demikian, Fan Saoyun berteriak lagi. Dia tidak seperti Linlong yang hanya menaikkan harga sebesar seribu. Dia langsung meningkatkannya menjadi 50 ribu. 50 ribu dolar Yongsu. Suara Fan Saoyun bergema di seluruh rumah lelang. Suara seperti itu tentu saja membuat juru lelang tersenyum lebar. 51 ribu dolar Yongsu. Linlong segera berkata lagi. Dia benar-benar miskin, tidak seperti Tuan Muda Penggemar kita yang menaikkan harga sebesar 5 ribu. Orang-orang di sekitar Fan Saoyun segera menyanjung Fan Saoyun lagi. Tuan Muda Fan, apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? Zhao Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Fan Saoyun melambaikan tangannya. Khawatir Zhao Ting dan yang lainnya akan salah paham, dia buru-buru menjelaskan, saya tidak menaikkan harga karena saya takut dia akan kehabisan uang. Ketika saatnya tiba, tidak baik baginya untuk menyianyikannya. Puluhan ribu dolar Yongsu secara gratis. Itu benar, itu benar. Dengan betapa miskinnya dia, membuatnya membayar 11 ribu lebih sudah cukup untuk membuatnya menderita. Orang-orang di sebelahnya menyanjungnya lagi. Pada akhirnya, Lin Long memenangkan resep pil penguat ki tingkat 2 dengan harga 51 ribu dolar Yongsu. Menurut Fan Saoyun dan yang lainnya, dia benar-benar menghabiskan banyak uang. Kalau harga normal diperkirakan maksimal 25 ribu, dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan uang dua kali lipat secara cuma-cuma. Namun, bagi Lin Long, biaya sebesar itu bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, pil penguat ki itu bisa dikatakan gratis. Selain itu, dia bisa menyempurnakan pil penguat ki tingkat 1 sendiri, dan kecepatannya tidak lambat. Dia tidak perlu khawatir kehabisan uang di masa depan. Fan Saoyun, tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Lin Long mencibir di dalam hatinya. Setelah ditipu oleh pihak lain, dia tentu saja ingin membalasnya. Segera, resep pil penguat ki tingkat 2 dikirim ke kamar pribadi Lin Long. Adapun Lin Long, pada dasarnya dia menukar semua pil penguat ki tingkat 1 miliknya. Sebelumnya, ia hanya menjual sekitar 300 pil. Sekarang, karena harganya yang begitu tinggi, dia hanya bisa mendiskonsi sapil penguat ki tingkat 1 ke rumah lelang ini. Kemudian, beberapa barang lagi dilelang. Salah satunya sebenarnya adalah keterampilan seni bela diri. Dengan kekayaan Lin Long saat ini, dia tentu saja tidak mampu membelinya, jadi dia tidak berpartisipasi dalam penawaran. Tentu saja, jika dia menggunakan pil tenang untuk menukarnya, dia juga punya modal untuk melakukannya. Namun, Lin Long secara alami tidak akan menggunakan sesuatu seperti pil tenang untuk menukarnya. Setelah barang-barang tersebut dilelang, item selanjutnya yang akan dilelang adalah rune armor. Ini adalah rune armor tingkat kuning tingkat rendah. Karena rune armor itu sendiri memiliki beberapa kerusakan, masa pakainya berkurang 70%. Oleh karena itu, harga awalnya sedikit lebih rendah, 8 ribu dolar Yongsu. Teriak juru lelang. Saya menawar 10 ribu dolar Yongsu. Saya menawar 15 ribu. Saya menawar 20 ribu. Meski levelnya rendah dan rusak, karena itu adalah rune armor, tetap saja menyebabkan orang-orang yang hadir menawar satu demi satu. Harganya segera melonjak menjadi 50 ribu. Tuan muda Fan, tolong bantu saya menawar rune armor ini. Melihat Fan Saoyun yang berada di sebelahnya masih tidak bergerak, Zhao Ting merasa sedikit cemas. Meskipun akan lebih baik jika rune armor tidak rusak, Zhao Ting tahu bahwa rune armor seperti itu setidaknya akan jauh lebih mahal daripada rune armor di depannya. Fan Saoyun pasti tidak akan membantu tawarannya, jadi tentu saja, dia mengarahkan pandangannya pada rune armor ini. Tinger, jangan khawatir. Tuan muda ini pasti akan membantumu menawar rune armor ini. Aku tidak menawar sekarang karena harga yang mereka tawarkan terlalu rendah. Itu hanya membuang-buang nafasku, Fan Saoyun segera berkata. Rune armor ini tentu saja sesuai dengan keinginannya karena dia tahu harganya tidak akan terlalu mahal. Terima kasih, Tuan muda Fan, Zhao Ting tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira. Setelah harga rune armor ini mencapai 60 ribu, semakin sedikit orang yang menawar. Tentunya harga tersebut sudah di luar jangkauan kebanyakan orang. Pada akhirnya, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menawar di aula. Hanya beberapa orang di kamar pribadi yang menawar. Setelah harganya mencapai 80 ribu, hanya ada dua orang yang menawar. Fan Saoyun, yang tahu sudah waktunya untuk bergerak, segera berkata, 85 ribu dolar Yongsu. Tentu saja, jika rune armor ini tidak rusak parah, harganya tidak akan terlalu murah. 86 ribu dolar Yongsu. Orang yang bersikeras menawar sebelumnya berteriak lagi. 90 ribu dolar Yongsu. Fan Saoyun tidak ragu untuk menambahkan. Melihat tawaran Fan Saoyun yang begitu tinggi, orang tersebut pun berhenti menawar. Jelas sekali bahwa 90 ribu dolar Yongsu telah melebihi harga yang dia harapkan. 90 ribu dolar Yongsu untuk membeli rune armor ini bukanlah suatu kerugian. Fan Saoyun tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Namun, saat dia berpikir bahwa dia telah memenangkan rune armor ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kamar pribadi di sebelahnya. 100 ribu dolar Yongsu. Sial, mendengar ini, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Dia secara alami dapat melihat bahwa orang di kamar pribadi di sebelahnya sedang bertengkar dengannya. Orang dusun ini, dia benar-benar berani menambah 10 ribu. Orang-orang di samping Fan Saoyun semuanya berseru. Segera, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Fan Saoyun, menunggu untuk melihat apakah dia akan menambahkan. 1367 Tuan muda Fan, jangan biarkan Ting, R melewatkan baju besi rahasia ini. Melihat keraguan Fan Saoyun, Zhao Ting segera memeluk pahanya. Wajah Fan Saoyun menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, jangan khawatir. Sebagai tuan muda dari keluarga Fan, bagaimana aku bisa kalah dari orang udik? Itu bagus. Mendengar jaminan Linlong, Zhao Ting tidak bisa menahan senyum. Kamu jauh dari mampu bersaing denganku. Setelah menoleh dan menatap dinding di sebelah kanan, Fan Saoyun segera berteriak, 110 ribu dolar Yongsu. Siapa sangka Linlong di kamar sebelah juga akan menawar tanpa ragu, 120 ribu dolar Yongsu. 130 ribu dolar Yongsu. Fan Saoyun yang tidak mau kalah dengan Linlong langsung berteriak lagi. 140 ribu dolar Yongsu. Linlong berteriak lagi. Mendengar kata-kata Fan Saoyun, dia tahu bahwa Fan Saoyun tidak akan kehilangan muka atas beberapa puluh ribu dolar Yongsu. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak khawatir Fan Saoyun tidak akan melanjutkan. Orang-orang di dua ruangan ini jelas-jelas berselisih karena apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini, pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat hal ini dari penawaran kedua orang tersebut? 150 ribu dolar Yongsu. Fan Saoyun berteriak lagi. 160 ribu. Linlong melanjutkan tanpa ragu-ragu. F-cek, aku tidak percaya kamu bisa terus menawar denganku. Fan Saoyun berteriak lagi. 170 ribu dolar Yongsu. Siapa sangka kali ini, orang di kamar sebelah tidak melanjutkan penawaran dengannya. Bukan saja dia tidak melanjutkan penawaran, dia bahkan tertawa dan berkata, selamat. Mendengar suara Linlong, bagaimana mungkin Fan Saoyun tidak tahu kalau dia ditipu oleh pihak lain. Dia bisa saja membelinya seharga 90 ribu dolar Yongsu, tapi sekarang dia hanya membelinya seharga 170 ribu dolar Yongsu. Dia tiba-tiba kehilangan 80 ribu dolar Yongsu, dan terlihat jelas bahwa dia ditipu oleh pihak lain. Dia sangat marah sampai ingin muntah darah. Nak, jangan terlalu percaya diri. Aku pasti akan mempermalukanmu nanti. Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Suaranya sangat keras sehingga hampir semua orang di rumah lelang bisa mendengarnya. Tidak ada kekurangan orang yang mengenalnya. Tentu saja banyak perbincangan ketika mereka mendengar suaranya. Jadi itu tuan muda dari keluarga Fan, Fan Saoyun. Saya tidak menyangka seseorang begitu berani memprovokasi dia. Apakah klan Fan sangat kuat? Seseorang yang tidak tahu banyak tentang kekuatan di kota Sing Wu mau tidak mau bertanya. Tentu saja, keluarga Fan sangat kuat. Mereka adalah salah satu dari sedikit keluarga besar di kota Sing Wu. Meskipun keluarga Fan memiliki beberapa putra, Fan Saoyun adalah yang paling disukai karena bakatnya. Sekarang, seseorang benar-benar berani melakukannya. Memprovokasi dia. Bukankah itu seperti mencabut rambut dari pantat harimau? Begitukah? Lalu orang di sebelahnya berada dalam masalah. Sepertinya dia baru saja tiba di kota Sing Wu seperti saya dan tidak memahami faksi di kota Sing Wu. Orang yang tidak mengerti sebelumnya mau tidak mau mengatakan ini. Sebenarnya, Fan Saoyun lah yang memintanya. Jika dia tidak sengaja menaikkan harganya, mengapa pihak lain menipu dia dengan baju besi rahasia ini? Seseorang berkata. Ya. Dia berpikir bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga penggemar, kaya dan sombong. Siapa sangka bahwa pihak lain bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng? Meskipun tidak baik menyinggung perasaannya, tidak baik juga menyinggung perasaan Fan Saoyun. Jangan khawatir. Kamu bisa memakai topeng di pelelangan. Selama dia bersembunyi dengan baik, Fan Saoyun tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Saat semua orang berdiskusi, pelelangan masih berlangsung. Tanpa disadari, beberapa barang lagi berhasil dilelang. Selama proses ini, pintu sebelah menjadi sunyi. Sepertinya Fan Saoyun menahan amarahnya dan ingin menipu Lin Long dengan kejam. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah Lin Long tidak menawar barang-barang tersebut. Beberapa item ini tidak cukup untuk menggerakkan Lin Long, jadi dia tentu saja tidak menawar. Setelah beberapa saat, sebuah barang dibawa ke atas panggung yang membuat Lin Long tersenyum. Ini karena item ini tidak lain adalah pil peningkat kecepatan yang telah dibicarakan Fan Saoyun sebelumnya. Ini adalah pil peningkat kecepatan. Begitu seorang kultifator mengkonsumsinya, kecepatan mereka akan segera meningkat pesat. Tidak ada lawan dengan level yang sama yang mampu menandingi mereka. Juru Lelang memperkenalkan pil peningkatan kecepatan. Kira-kira berapa kecepatan yang bisa ditingkatkan? Seseorang langsung bertanya. Peningkatannya tergantung pada bakat seseorang. Beberapa orang dapat meningkatkan kecepatannya dua kali lipat, sementara yang lain dapat meningkatkannya beberapa kali lipat. Namun, tidak peduli apa, begitu seorang kultifator mengkonsumsinya, kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Secara umum, seorang kultifator dengan level yang sama tidak akan menjadi lawan mereka. Kata Juru Lelang. Apakah begitu mendengar ini? Mata semua orang berbinar secara alami. Namun, beberapa orang masih menggelengkan kepala. Alasannya sangat sederhana. Hanya ada satu pil peningkatan kecepatan dan hanya dapat digunakan sekali. Pil peningkatan satu kecepatan, harga awalnya Rp30.000. Juru Lelang segera berkata, Saya menawar Rp30.000. Rp35.000 dolar Yongsu. Rp40.000 dolar Yongsu. Rp60.000 dolar Yongsu. Begitu suara Juru Lelang turun, adegan itu langsung dipenuhi dengan suara satu demi satu. Tentunya, meski hanya ada satu pil peningkat kecepatan, karena merupakan item yang bisa menyelamatkan nyawa, banyak orang yang rela membayar mahal untuk itu. Tentu saja, hampir semua orang yang menawar berada di ruang pribadi. Sedangkan untuk Aula, hanya ada satu orang yang menawar. Ketika harganya mencapai Rp80.000 dolar Yongsu, orang di Aula berhenti menawar. Ketika harga mencapai Rp100.000 dolar Yongsu, Fan Saoyun mulai menawar. Dia langsung berteriak, Rp150.000 dolar Yongsu. Sial, mendengar tawaran Fan Saoyun, semua orang di Aula merahum dalam hati. Fan Saoyun langsung menaikkan harga sebesar Rp50.000 dolar Yongsu. Ini benar-benar tidak terduga. Sepertinya Fan Saoyun bertekad untuk mendapatkan pil peningkat kecepatan ini. Menurutku itu bukan hanya ide Fan Saoyun. Itu ide keluarga Fan. Kemudian, semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun Fan Saoyun langsung menaikkan harga sebesar Rp50.000, ada banyak orang kaya di Aula, sehingga harganya terus naik. Tak lama kemudian, harganya mencapai Rp200.000 dolar Yongsu. Rp250.000 dolar Yongsu. Setelah harga mencapai Rp200.000 dolar Yongsu, Fan Saoyun langsung menaikkan harga sebesar Rp50.000. Dia mendapat dukungan ayahnya, jadi dia tentu saja tidak merasa bersalah. Rp300.000 dolar Yongsu. Setelah suara Fan Saoyun turun, suara pria parubaya segera terdengar di atas kepalanya. Pria parubaya ini meneriaki Fan Saoyun. Sebelumnya, dia tidak langsung menaikkan harga setinggi itu. Sekarang dia tiba-tiba menaikkan harga begitu tinggi, terlihat jelas bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Rp350.000 dolar Yongsu. Fan Saoyun berkata lagi tanpa ragu-ragu. Setelah dia meneriakan nomor tersebut, terdengar ketukan di pintu kamar pribadi. Siapa ini? Fan Saoyun bertanya. Ini aku, sebuah suara yang sangat bermartabat datang dari luar. Mendengar suara ini, Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Ayah, kamu di sini. Alasan kenapa dia bahagia tentu saja karena dia tahu ayahnya datang untuk mendukungnya. Mendengar perkataannya, salah satu pengikutnya buru-buru membuka pintu. Kemudian, seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan wajah bermartabat muncul di depan mereka. Pria parubaya ini adalah ketua keluarga Fan, Fan Seng Lin. Zhao Ting, kalian keluar dulu. Fan Saoyun segera berkata pada Zhao Ting dan yang lainnya. Zhao Ting dan yang lainnya tidak berani tinggal di kamar lebih lama lagi dan segera pergi. Setelah menutup pintu, Fan Saoyun mau tidak mau bertanya, Ayah, mengapa ayah ada di sini? Di atas, orang yang menawarmu adalah Liyan dari keluarga Li. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kata Fan Seng Lin. Liyan dari keluarga Li. Fan Saoyun terkejut. Pantas saja aku merasa suara itu begitu familiar. Keluarga Li adalah keluarga besar lainnya di kota Sing Wu, dan Liyan adalah adik dari Patriar keluarga Li. Kalau begitu, bukankah kita harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pil peningkat kecepatan ini? Fan Saoyun mau tidak mau berkata. Jangan khawatir, Liyan tidak mewakili keluarga Li. Dia hanyalah dirinya sendiri, jadi dalam hal sumber daya keuangan, dia tidak bisa dibandingkan dengan kita, kata Fan Seng Lin. Itu bagus. Fan Saoyun tidak bisa menahan nafas lega. Saat mereka berdua berbicara, harga pil peningkatan kecepatan sudah mencapai 400 ribu. Liyan dan orang lain yang menawar, dan pada akhirnya, Liyan berteriak 400 ribu. 400 ribu. Orang-orang kaya ini mengatakan itu bahkan tanpa berkedip. Lelang adalah permainan untuk orang kaya. Kamu dan aku sama-sama miskin, jadi kita hanya bisa datang untuk menonton pertunjukannya. Harga sebesar itu tentu saja membuat masyarakat yang hadir membahasnya. 400 ribu. Berapa banyak pil kekuatan level 1 yang bisa mereka beli dengan uang sebanyak itu? Berapa banyak pil kekuatan level 1 yang bisa mereka beli? Zhao Ting dan prajurit tingkat satu lainnya pada dasarnya memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Saat ini, Fan Saoyun mengerutkan kening dan berkata, Ayah, jumlahnya sudah 400 ribu. Haruskah kita terus menambahnya? Sebelumnya, Fan Senglin juga memintanya untuk mengontrol harga di kisaran 380 ribu. Sekarang harganya sudah melebihi itu, dia tentu harus bertanya. Tentu saja, Fan Senglin berkata tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, hidup selalu lebih berharga daripada uang. Kalau begitu, haruskah aku menambahnya sebanyak 20 ribu? Fan Saoyun bertanya. Harganya sudah mencapai titik ini, jadi tentu saja dia tidak berani menaikkannya sebanyak 50 ribu seperti sebelumnya. Oke, Fan Senglin mengangguk. Melihat Fan Senglin setuju, Fan Saoyun secara alami berteriak, 420 ribu. 440 ribu. Suara pria parubaya di atas terdengar lagi. Fan Saoyun buru-buru melihat ke arah Fan Senglin, dan Fan Senglin mengangguk lagi. Fan Saoyun secara alami berteriak lagi, 460 ribu. Tanpa diduga, Li Yan berkata tanpa ragu, 480 ribu. Li Yan ini, Fan Saoyun tidak bisa tidak berpikir. Sebagai tuan muda dari keluarga Fan, 480 ribu tentu saja bukanlah uang yang banyak baginya, tapi bagaimanapun juga, pil peningkat kecepatan adalah barang habis pakai, jadi harga seperti itu juga membuat hatinya sedikit bergetar. Selagi dia berpikir, saat ini, saat ini, Fan Senglin berkata lagi. 500 ribu dolar, Fan Saoyun secara alami menaikkan harganya lagi. Saat ini, Li Yan, yang berada di atas, tidak terus berteriak. Li Yan ini sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Fan Senglin tidak bisa menahan tawa. Sepertinya pil peningkat kecepatan ini akan ada di saku kita. Fan Saoyun juga tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, ayah, jika Li Yan terus berteriak, berapa banyak yang bisa kita capai? Dia tentu saja ingin mengetahui inti sari ayahnya. 600 ribu dolar Yongsu. Tidak ada gunanya melampaui itu, kata Fan Senglin. Kalau begitu, maka Li Yan pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak mungkin dia bisa mencapai 600 ribu. Fan Saoyun mau tidak mau berkata. Mendengar perkataan Fan Senglin, Fan Senglin sudah menganggap pil peningkat kecepatan ini sebagai miliknya. Kali ini, di panggung bawah, Juru Lelang berkata dengan wajah penuh kegembiraan, tawarannya sudah mencapai 500 ribu dolar Yongsu. Adakah yang mau menawar harga lebih tinggi? Jika tidak, akan dijual. Harga Lelang pil peningkatan kecepatan saat ini benar-benar di luar dugaannya. 510 ribu dolar Yongsu. Tepat ketika semua orang mengira pil peningkat kecepatan akhirnya dimenangkan oleh Fan Saoyun, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 1368. Itu orang yang berada di kamar pribadi di sebelah Fan Saoyun lagi. Semua orang berteriak ketika mendengar suara itu. Orang ini hanya memesan kamar kecil, namun dia sangat kaya. Sungguh mengejutkan. Mereka yang akrab dengan rumah Lelang tentu saja terkejut. Tampaknya Fan Saoyun telah menemukan tandingannya. Beberapa orang tertawa. F. Cek, orang ini sungguh gigih. Fan Saoyun secara alami marah ketika mendengar tawaran pihak lain. Saoyun, apakah kamu punya dendam terhadap orang di sebelahmu? Fan Senglin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Fan Senglin datang belakangan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana Fan Saoyun berkonflik dengan pihak lain. Ada sedikit konflik saat kami menawar sesuatu tadi, kata Fan Saoyun. Dia tentu saja tidak berani memberitahu Fan Senglin bahwa dia telah ditipu puluhan ribu yuan. Dia tahu jika dia mengatakannya, Fan Senglin pasti akan memberinya pelajaran ketika dia kembali. Sepertinya dia adalah seseorang yang tidak menghormati keluarga Fan kita. Fan Senglin mencibir. Ayah, orang ini mengincarku karena konflik barusan. Ayah harus memberinya pelajaran. Fan Saoyun buru-buru menambahkan penghinaan pada cederanya. Pada saat ini, Juru Lelang di bawah panggung berteriak, 510 ribu sekali. 510 ribu terjadi dua kali. 520 ribu. Fan Saoyun buru-buru berteriak. Mendengar tawaran Fan Saoyun, Juru Lelang langsung tersenyum dan berkata, Pak di sebelah kiri, harganya sudah 520 ribu. Apakah Anda masih ingin menaikkan harganya? 550 ribu. Begitu dia selesai berbicara, suara Lin Long terdengar. Mengetahui bahwa pihak lain pasti akan menaikkan harga dalam 600 ribu, Lin Long tentu saja tidak khawatir dia akan membelinya secara gratis. Karena kecepatannya lebih cepat dari yang lain, pil peningkat kecepatan tidak terlalu berarti baginya. Tidak ada gunanya mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Alasan mengapa dia menaikkan harga tentu saja untuk menipu Fan Saoyun. Dia mengumpulkan 30 ribu sekaligus. Orang ini pasti kaya. Sepertinya aku meremehkannya. Mendengar Lin Long menaikkan harga, banyak orang secara alami menghela nafas. Anak ini sombong sekali. Fan Saoyun mengkritik lagi. Saoyun, terus naikkan harganya. Fan Senglin mengerutkan kening. Fan Saoyun tiba-tiba berkata, Tunggu. Mengapa? Fan Senglin sedikit bingung. Ia kemudian melanjutkan, Jika kami menyerah sekarang, orang lain akan menertawakan klan penggemar kami. Fan Saoyun tersenyum dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan menyerah. Saya hanya berpikir anak tetangga tidak punya uang sama sekali. Dia hanya berteriak sembarangan. Oh. Fan Senglin merasa sedikit terkejut. Sejujurnya, dia tidak berpikir ke arah itu. Bagaimanapun, Cui Singlou adalah rumah lelang terbesar di kota Singwu. Itu sangat kuat sehingga bahkan keluarga Fan tidak berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu. Namun, kata-kata Fan Saoyun membuatnya merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Saat ini juru lelang mulai mendesak, sudah 550 ribu. Pak sebelah kanan, masih mau menawar. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Fan Senglin segera mengangguk. Ketika Fan Saoyun melihat reaksi ayahnya, dia langsung berteriak kepada juru lelang. Saya curiga pria di sebelah saya hanya berteriak sembarangan. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Saya sarankan agar rumah lelang Anda memverifikasinya. Ini, bukankah ini sedikit tidak pantas? Juru lelang terkejut dan berkata. Meskipun rumah lelang dapat melakukan ini, masalahnya adalah hal seperti itu tidak terjadi di Cui Singlou selama bertahun-tahun. Apa yang tidak pantas tentang itu? Saya Tuan Muda Keluarga Fan, Fan Saoyun. Bagaimana kata-kataku bisa salah? Wajah Fan Saoyun menjadi gelap. Ketika dia melihat juru lelang masih sedikit ragu, dia berkata dengan keras, Ayahku, Fan Senglin, juga ada di kamar pribadi. Mungkinkah dia tidak cukup berharga? Bocah ini, bagaimana dia bisa mengeksposku? Saat mendengar kata-kata Fan Saoyun, wajah Fan Senglin langsung menjadi gelap. Tidak mungkin, Fan Senglin juga ada di kamar pribadi. Saya pikir hanya Fan Saoyun. Saya tidak menyangka Fan Senglin juga ada di sini. Sepertinya keluarga Fan bertekad untuk mendapatkan pil peningkat kecepatan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut. Fan Senglin juga berada di kamar pribadi. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Ketika dia mendengar bahwa Fan Senglin juga berada di kamar pribadi, juru lelang langsung berkeringat dingin. Dia hanyalah seorang juru lelang kecil. Jika dia benar-benar menyinggung Fan Senglin, pemilik rumah lelang pasti akan menggunakan dia sebagai kambing hitam. Oleh karena itu, dia segera berkata, Tuan Mudavan, Anda pasti bercanda. Status Anda sudah cukup. Segera, dia memimpin orang lain dari rumah lelang ke kamar pribadi di lantai dua tempat Lin Long berada. Segera, mereka tiba di luar kamar pribadi Lin Long. Tuan di dalam, bisakah Anda mengizinkan kami memverifikasi apakah Anda memiliki kemampuan untuk menawar? Juru lelang mengetuk pintu dan bertanya dengan hormat. Jelas merupakan bentuk rasa tidak hormat untuk memverifikasi kemampuan Lin Long. Oleh karena itu, dia tentu saja harus lebih hormat. Tentu saja, Lin Long tidak mempersulit pihak lain dan langsung menjawab. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu, dan juru lelang serta dua orang lainnya dari rumah lelang segera masuk. Pada saat ini, Lin Long secara alami mengenakan topeng iblis dari sebelumnya. Tuan, apakah Anda punya 550 ribu dolar Yongsu? Juru lelang bertanya. Saya tidak punya uang tunai, tetapi bisakah Anda melihat apakah kedua hal ini sepadan? Saat dia berbicara, Lin Long langsung mengeluarkan dua sepil dan meletakkannya di telapak tangannya agar dapat dilihat oleh tiga orang. Ini, juru lelang bingung. Namun, matanya dengan cepat berbinar karena dia tahu bahwa keduanya adalah pil aman. Nilai dari pil aman bahkan lebih tinggi daripada pil peningkat kecepatan. Satu pil aman sudah sebanding dengan pil peningkat kecepatan di bawah, apalagi dua. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda dapat menjual kedua pil aman ini ke rumah lelang kami? Juru lelang buru-buru bertanya. Saat ini, penyakit akibat kerjanya kambuh lagi. Apa? Ini pil aman. Mendengar kata-kata juru lelang, dua orang di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Mereka tahu bahwa juru lelang adalah seorang alkemis. Meskipun dia tidak kuat, dia masih memiliki kemampuan untuk menilai safe pills. Oleh karena itu, mereka secara alami mempercayai kata-katanya. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung bertanya, apakah dua pil ini cukup? Iya, kedua pil ini cukup untuk membuktikan bahwa apapunnya kemampuan menawar, kata juru lelang buru-buru. Itu bagus. Jejak senyuman muncul di wajah Lin Long. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya harap Anda bisa menawarnya, kata juru lelang buru-buru lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung memimpin dua orang lainnya keluar dari kamar pribadi Lin Long. Setelah kembali ke panggung, juru lelang langsung berkata dengan lantang, setelah kami verifikasi, kami telah membuktikan bahwa Tuhan mempunyai kemampuan untuk menawar. Oleh karena itu, yakinlah, Kepala Keluarga Penggemar, Tuan Muda Penggemar. Mendengar ini, wajah Fan Seng Lin langsung menjadi agak jelek. Baiklah, tawaran untuk Tuhan di sebelah kiri adalah 550 ribu. Kepala Keluarga Penggemar, Tuan Muda Fan, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Selanjutnya, juru lelang berteriak. Tuan Muda Fan mau tidak mau melihat ke arah Fan Seng Lin. Tentu saja, jika tidak, bukankah keluarga penggemar kita akan kehilangan muka? Fan Seng Lin berkata dengan dingin. Lalu berapa? Fan Saoyun bertanya dengan lembut. Tentu saja, dia juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. 30 ribu, kita tidak boleh kalah dari orang itu, kata Fan Seng Lin. Kami menawar 580 ribu dolar Yongsu. Fan Saoyun segera berkata. Kepala Keluarga Fan dan Fan Saoyun menaikkan tawaran sebanyak 30 ribu sekaligus. Seperti yang diharapkan dari sebuah keluarga besar. Tuan di sebelah kiri, apakah Anda masih ingin menaikkan tawaran? Mendengar kata-kata Fan Saoyun, juru lelang langsung berteriak ke arah Lin Long di sebelah kiri. Kata-kata ini sepertinya memuji keluarga Fan, namun nyatanya, itu membuat Fan Seng Lin ingin muntah darah. Lagi pula, jika mereka tidak bisa menang melawan pihak lain, bukankah keluarga penggemar mereka akan dikritik oleh orang lain? 590 ribu, Lin Long tidak ragu-ragu menaikkan tawaran sebesar 10 ribu. 620 ribu dolar Yongsu. Kali ini, Fan Saoyun tidak berpikir terlalu banyak dan menaikkan tawaran sebesar 30 ribu. Ia bahkan bersiap untuk terus menaikkan tawaran. Tak disangka, orang di sebelahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selamat kepala keluarga penggemar, selamat tuan muda penggemar karena telah memperoleh pil peningkat kecepatan seharga 620 ribu dolar Yongsu. Lin Long awalnya ingin terus menaikkan tawaran, tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Bagaimanapun, bagaimanapun juga, Fan Seng Lin lebih tenang dari Fan Saoyun. Jika dia menaikkan tawarannya dan Fan Saoyun tidak menaikkan tawarannya, dialah yang kurang beruntung. Oleh karena itu, wajar baginya untuk berhenti saat dia berada di depan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia mendengar kata-kata Fan Saoyun sebelumnya dan mengetahui bahwa keuntungan Fan Saoyun adalah 600 ribu. Kalau tidak, dia tidak akan berani menawar sampai sekarang. F. Cek, mereka ditipu. Mendengar ini, Fan Seng Lin dan Fan Saoyun segera menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh orang di sebelah mereka. Faktanya, menipu 120 ribu bukanlah apa-apa bagi Fan Seng Lin. Yang paling membuatnya malu adalah sebagai kepala keluarga dari keluarga penggemar, dia sebenarnya dibodohi oleh seorang pemuda. Jika masalah ini menyebar, tidak, masalah ini sudah menyebar. Faktanya, saat keluarga penggemar mencalonkan diri untuk posisi kepala keluarga, para pesaingnya bahkan dapat menggunakan masalah ini untuk menertawakannya. Nak, beraninya kamu menipuku. Anda sudah selesai. Fan Seng Lin berpikir keras di dalam hatinya saat wajahnya berubah jelek. Tidak mungkin, kepala keluarga dari keluarga penggemar sebenarnya tertipu seperti ini. Mendengar kata-kata Lin Long, semua orang yang hadir juga tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Long akan tertawa sembarangan. Kita harus tahu bahwa Fan Seng Lin adalah kepala keluarga dari keluarga Fan, sebuah keluarga besar di kota Sing Wu. Bagi mereka yang lemah, Fan Seng Lin tidak diragukan lagi adalah seekor gajah raksasa. Mungkinkah orang di sebelah kiri juga memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Setelah itu, Fan Seng Lin berkata dengan dingin, Ayah, ayo kita pergi ke pintu orang itu dan lihat siapa dia. Tentu saja, dia juga berharap bisa merobek orang di sebelahnya menjadi dua. Dia tahu jika masalah hari ini menyebar, pasti akan banyak orang yang diam-diam menertawakannya. Baiklah, Fan Seng Lin berkata tanpa ragu-ragu. Dia tahu sekarang adalah waktu terbaik. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak tahu siapa pihak lainnya. Meskipun rumah lelang tidak mengizinkan hal ini, sebagai kepala keluarga dari keluarga penggemar, dia dapat sepenuhnya mengabaikan peraturan tersebut. Segera, mereka berdua membuka pintu dan keluar. 1369 Ketika mereka tiba di luar kamar pribadi Linlong, mereka menyadari bahwa pintunya tertutup. Ayah, anak itu ada di dalam, kata Fan Saoyun. Mereka tidak mendengar siapapun keluar dari ruangan, jadi mereka secara alami berasumsi bahwa Linlong masih di dalam. Ketuk pintunya, kata Fan Seng Lin. Fan Saoyun segera mengetuk pintu kamar pribadi Linlong. Setelah mengetuk beberapa kali, mereka menyadari tidak ada respon dari dalam. Hancurkan pintunya. Fan Seng Lin mengerutkan kening. Fan Saoyun segera mendorong pintu kamar pribadi Linlong. Bang! Setelah terdengar suara pelan, pintu dibuka olehnya. Keduanya segera bergegas masuk ke kamar pribadi. Namun, ekspresi mereka berubah menjadi jelek saat melihat kamar pribadi itu kosong. Tidak ada satu orang pun di dalam. Apakah dia melompat keluar jendela? Keduanya segera bergegas menuju jendela. Namun, ketika mereka melihat juru lelang masih fokus pada pelelangan, dan pandangan orang lain juga terfokus pada juru lelang mereka tahu bahwa Linlong pasti tidak pergi melalui jendela. Karena dia tidak keluar melalui jendela, dia pasti keluar melalui pintu. Namun, mereka tidak mendengar ada orang yang pergi sekarang. Ayah, mungkinkah orang itu tidak terlihat? Fan Saoyun mau tidak mau bertanya. Tidak, dia pergi melalui pintu, kata Fan Seng Lin dengan ekspresi jelek. Dia menduga setelah juru lelang dan yang lainnya meninggalkan kamar pribadi Linlong, Linlong tidak menutup pintu. Setelah menipu mereka, dia segera meninggalkan kamar pribadi. Karena langkah kakinya ringan, mereka berdua tidak menyadari bahwa Linlong telah pergi. Mereka hanya mengira Linlong masih berada di kamar pribadi. Dugaan Fan Seng Lin benar, setelah ketiga juru lelang masuk untuk menguji kemampuan penawarannya, dia sudah memikirkan jalan keluar. Setelah ketiga juru lelang pergi, dia tidak menutup pintu dan segera pergi setelah menipu Fan Seng Lin dan Fan Saoyun. Dengan kemampuannya, secara alami mudah baginya untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Memikirkan hal ini, Fan Seng Lin segera bergegas maju. Namun, Linlong sudah meninggalkan rumah lelang. Bagaimana dia bisa menemukannya? Sebaliknya, beberapa orang dari rumah lelang menemukannya. Patriark Fan, kamu mendobrak pintu kamar pribadi tamu lain. Ini benar-benar melanggar peraturan rumah lelang kami. Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi muram. Meskipun keluarga penggemar sangat kuat, kekuatan rumah lelang mereka tidak bisa dianggap enteng. Jika berita tentang pihak lain yang mendobrak pintu tanpa izin menyebar, bagaimana rumah lelang mereka akan terus menjalankan bisnisnya di masa depan. Oleh karena itu, meskipun keluarga penggemar sangat kuat, mereka tetap harus memberi mereka peringatan. Ini salahku, jadi kalian bisa melakukan apapun yang menurutmu harus dilakukan. Fan Seng Lin tahu bahwa dia salah, jadi dia tidak membantah dan langsung mengatakannya. 200 ribu koin Yongsu. Jika Patriark Fan bersedia membayar 200 ribu koin Yongsu, masalah ini akan diselesaikan. Jika tidak, keluarga Fan tidak akan pernah bisa masuk ke rumah lelang kami. Kata pria sebelumnya. 200 ribu koin Yongsu. Ini adalah perampokan siang hari. Fan Seng Lin merasa sedikit marah. 200 ribu dolar Yongsu atau tidak pernah masuk ke rumah lelang kami. Silakan tentukan pilihan Anda, Patriark Fan. Tanpa diduga, pria itu tetap bergeming dan tetap mengatakan hal yang sama. Setelah jeda singkat, orang itu melanjutkan, Patriark Fan, ini adalah aturan rumah lelang kami. Bahkan jika presiden datang, dia tidak akan bisa mengubahnya. Mendengar kata-kata pihak lain, Fan Seng Lin hanya bisa menghela nafas. Baiklah, 200 ribu. Kekuatan presiden rumah lelang itu tidak lemah, jadi dia hanya bisa berpura-pura menderita kerugian dalam diam. Bocah itu, jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Dia tidak hanya kehilangan ratusan ribu koin Yongsu, tetapi dia juga kehilangan seluruh wajahnya. Tentu saja, Fan Seng Lin sangat membenci Lin Long. Saat ini, Lin Long sudah dalam perjalanan kembali ke Akademi Seng Wu. Meskipun dia telah kehilangan 10 ribu koin Yongsu secara gratis, dia puas bahwa dia telah menipu beberapa ratus ribu pihak lain. Setelah berjalan beberapa saat, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Ini karena dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Dia sudah menyingkirkan Fan Saoyun dan Fan Saoyun, jadi mengapa masih ada orang yang mengikutinya? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah memikirkannya, dia sedikit meningkatkan kecepatannya, dan dengan bantuan medan sekitarnya, dia langsung menyingkirkan lawannya. Karena sangat mudah untuk melepaskan diri dari pihak lain, itu berarti kekuatan pihak lain tidak terlalu besar. Lin Long ingin melihat siapa sebenarnya yang mengikutinya. Dengan pemikiran ini, Lin Long benar-benar berjalan kembali. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan tiga pemuda di depannya yang memiliki ekspresi kosong di wajah mereka dan tidak tahu ke mana harus pergi. Jelas sekali bahwa tiga orang yang mengejarnya adalah tiga orang ini. Ini sungguh aneh. Aku jelas-jelas mengejar ke arah ini, jadi kenapa aku tidak menyusulnya? Apakah bocah nakal itu menumbuhkan sayap dan terbang? Mereka bertiga bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah ketiga orang ini dan tidak ada orang lain di belakang mereka, Lin Long langsung melangkah maju. Mereka bertiga tentu saja terkejut melihat Lin Long tampil begitu aneh. Siapa kalian? Kenapa kalian menyelinap di belakangku? Lin Long berkata dengan dingin. Saat ini, dia masih memakai topi bambu dari sebelumnya. Topi bambu ini menutupi sebagian besar wajahnya. Apa yang kami lakukan? Tentu saja, kami akan menangkapmu, ikan besar. Setelah beberapa saat terkejut, ketiga orang itu segera menjadi tenang. Jelas sekali mereka merasa Lin Long bukan tandingan mereka. Kemudian, orang yang berbicara mengedipkan mata dan mengikuti dua orang lainnya untuk menerkam Lin Long pada saat yang bersamaan. Lin Long, yang telah menelan pil energi tingkat satu, segera menstimulasi energi di tubuhnya dan kemudian menghantamkan tinjunya ke orang yang bergegas di depan. Bang! Dengan suara seperti itu, orang ini langsung dikirim terbang oleh pukulan dari Lin Long. Orang ini secara alami juga mie energi dalam tubuhnya. Namun, dia jelas hanya seorang prajurit kelas satu, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long. Setelah mengirim orang ini terbang dengan pukulan, orang lain juga bergegas ke depan Lin Long. Lin Long mengangkat kakinya dan langsung menendang orang lain, membuatnya terbang. Orang ini juga hanya seorang prajurit kelas satu. Kamu adalah prajurit kelas dua. Melihat kekuatan Lin Long, orang lain langsung berbalik dan berlari. Tapi bagaimana Lin Long bisa membiarkannya kabur? Dengan sedikit akselerasi, dia bergegas ke belakangnya dan langsung melayangkan tinju lainnya, langsung menghempaskannya ke udara. Dengan cara ini, dalam beberapa tarikan napas, ketiga orang itu dikalahkan oleh Lin Long. Karena mereka bertarung sengit di gang terpencil, tidak ada seorang pun di sekitar yang khawatir. Setelah menjatuhkan ketiga orang tersebut, Lin Long segera berjalan di depan pemuda yang jelas-jelas adalah pemimpinnya, lalu bertanya lagi, siapa kalian, dan mengapa kalian mengikuti saya? Pemuda itu berkata dengan dingin, mengapa kami harus memberi tahu anda siapa kami? Kamu punya nyali. Lin Long tersenyum acu-ta'acu, lalu langsung memberi batasan pada tubuhnya. Setelah pembatasan diaktifkan, bagaimana pemuda itu masih bisa bertahan? Dia langsung memohon belas kasihan. 1370. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, Lin Long tidak bisa menahan tawa. Mereka bertiga hanyalah huligan di kota Singwu. Setelah lama berada di sekitar Cui Singlou, mereka merasa Lin Long adalah ikan besar yang bisa mereka tangani. Itulah sebabnya mereka mengikutinya dan bersiap bertindak pada waktu yang tepat. Mereka tidak tahu kalau Lin Long sangat kuat dan bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Mereka telah menendang lempengan besi. Kakak, tolong ampuni kami. Kami tidak akan pernah menyinggung perasaanmu lagi. Mereka bertiga dengan cepat memohon belas kasihan. Cek-cek, sesederhana itu, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kakak, selama kamu melepaskan kami, kami akan mendengarkanmu di masa depan. Jika kamu menyuruh kami pergi ke timur, kami akan pergi ke timur. Jika kamu menyuruh kami pergi ke barat, kami akan pergi ke barat. Awalnya, Lin Long ingin dengan santai menghadapi mereka bertiga. Namun, setelah mendengar kata-kata mereka, dia memikirkan hal lain. Dia segera berkata, Baik, kalau begitu, bantu aku mencari tahu beberapa informasi tentang kota Singwu. Daripada membunuh mereka bertiga, lebih baik membiarkan mereka membantunya melakukan tugas ini. Kakak, jangan khawatir, kami pasti akan melakukan apa yang kamu katakan, ketiganya langsung berjanji. Namun, aku tidak terlalu mempercayaimu, kata Lin Long acuh tak acuh. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, Kakak, kami pasti tidak akan mengkhianatimu. Itu saja tidak cukup, Lin Long menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Mereka bertiga langsung bingung. Sangat sederhana, minumlah tiga pil ini. Lin Long segera mengeluarkan tiga pil dan berkata pada ketiganya. Pil apa ini? Ketiganya bertanya. Pil serangan jantung sepuluh hari, kata Lin Long sambil tersenyum. Di dunia ini, pil ini juga disebut pil serangan jantung sepuluh hari. Sebelumnya, Lin Long dengan santai menyempurnakannya. Dia tidak menyangka akan menggunakannya sekarang. Sulit bagi orang lain di dunia ini untuk menyempurnakan pil serangan jantung sepuluh hari, tetapi tidak bisa lebih mudah lagi bagi Lin Long. Pil serangan jantung sepuluh hari. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah ketiganya langsung menjadi sangat jelek. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan atau membelinya, mereka tetap mengetahui racun tersebut. Apa? Kamu tidak mau mengambilnya? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Iya-iya, mereka bertiga hanya bisa berkata dengan getir. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya? Ekspresi Lin Long tiba-tiba berubah dingin. Melihat reaksi Lin Long, mereka bertiga buru-buru mengambil pil itu dan menelannya. Melihat mereka bertiga mengonsumsi pil serangan jantung sepuluh hari, Lin Long merasa lega. Dia tahu bahwa mereka bertiga pasti tidak akan berani mengkhianatinya. Selesai. Lin Long segera berkata setelah melihat mereka bertiga mengkonsumsinya. Kalau begitu, kakak, di mana penawarnya? Mereka bertiga dengan cepat bertanya. Tidak ada tanda-tanda penawarnya, jadi bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan memberimu penawarnya di sini setiap bulan. Terima kasih, kakak. Mereka bertiga hanya bisa berkata begitu. Setelah berbicara, Lin Long meninggalkan mereka dan terus berjalan menuju Akademi Sing Wu. Setelah berjalan beberapa saat, dia tidak bisa menahan alisnya karena samar-samar dia bisa merasakan bahwa seseorang masih mengikutinya. Orang yang mengikutinya sangat ahli dalam menyembunyikan kehadiran mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka tidak besar dan suara aneh yang mereka keluarkan saat ini, dia tidak akan menyadarinya. Segera, dia berbalik, melihat ke sudut dinding di depannya dan berkata dengan dingin. Keluar. Setelah suaranya turun, tetap tidak ada suara. Lin Long mau tidak mau berkata lagi, apa? Jangan bilang kamu ingin aku pergi ke sana dan mengajakmu keluar. Setelah mengatakan ini, seseorang keluar dari sudut tembok. Itu adalah seorang gadis muda yang sedikit lebih muda darinya dan memiliki penampilan yang luar biasa. Meskipun pihak lain tidak mengenakan topeng, dari pakaian dan sosoknya, Lin Long menyimpulkan bahwa gadis muda di depannya adalah gadis muda yang baru saja menawar dirinya untuk pil kekuatan level 2 di rumah lelang. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikutiku? Lin Long bertanya dengan dingin. Jelas sekali bahwa pihak lain telah mengikutinya dari rumah lelang. Namun, dia hanya memperhatikan ketiga pemuda itu dan bukan dia. Setelah mengatupkan giginya, pihak lain membuka mulutnya dan berkata, Kakak, bisakah kamu menjual formula pil kekuatan level 2 di tanganmu? Benar saja, seperti yang dia duga, pihak lain datang untuk formula pil kekuatan level 2. Apa yang akan saya gunakan jika saya menjualnya kepada Anda? Lin Long bertanya dengan cemberut. Kakak, formula pil kekuatan level 2 ini sangat penting bagiku. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Pada saat ini, pihak lain tiba-tiba berlutut sambil, Bang. Melihat pihak lain seperti ini, Lin Long berpikir sejenak dan berkata, Katakan padaku dulu, bagaimana kamu bisa mengikuti di belakangku. Jika Anda memberitahu saya, mungkin saya akan mempertimbangkannya. Aku punya batu aneh yang bisa melindungi energi di tubuhku. Itu sebabnya aku bisa mengikuti di belakangmu tanpa kamu sadari, kata pihak lain. Batu aneh yang bisa melindungi energi. Mendengar kata-kata pihak lain, Lin Long mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Sejujurnya, dia belum pernah melihat batu aneh seperti itu. Kalau begitu bisakah kamu membiarkan aku melihat batu aneh ini? Lin Long bertanya. Tentu. Saat dia berbicara, pihak lain mengeluarkan batu hitam yang terlihat sangat biasa, seukuran kepalan tangan. Melihat pihak lain menyerahkannya begitu saja, Lin Long mau tidak mau bertanya dengan heran, Apakah kamu tidak takut aku akan merebutnya? Aku yakin kakak itu orang baik, kata gadis di depannya. Baiklah, Lin Long sedikit terdiam. Ia segera mengambil batu itu dan memeriksanya sendiri. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya karena batu aneh ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Apa nama batu ini? Lin Long lalu bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku dan adikku hanya menyebutnya batu aneh, kata gadis itu. Apakah kamu mempunyai saudara perempuan? Lin Long mau tidak mau bertanya. Iya, kakakku satu tahun lebih tua dariku, jawab gadis itu. Dari mana kalian mendapatkan batu ini? Apakah jumlahnya banyak? Lin Long lalu bertanya lagi. Jika batu-batu ini banyak, orang dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak akan berguna pada saat-saat tertentu, seperti ketika mereka sedang diikuti. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu apakah batu-batu ini banyak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah pusaka keluarga kami. Ayah saya menyerahkannya kepada saudara perempuan saya sebelum dia meninggal. Saya dan saudara perempuan saya hanya memiliki satu. Menurut apa yang kamu katakan, kamu dan adikmu bukan satu-satunya yang tersisa di keluargamu, kan? Lin Long mau tidak mau bertanya. Iya, mendengar pertanyaan Lin Long, gadis itu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedih. Keluarga kami dibantai oleh musuh-musuh kami. Hanya ayah dan saya yang lolos. Meski kami lolos, luka ayah saya terlalu parah dan dia tidak bisa hidup lebih dari beberapa hari. Apakah begitu? Lin Long menganggup, mengungkapkan simpatinya. Dia lalu bertanya, kalian juga belajar alkimia untuk membalas dendam, kan? Iya, gadis itu menganggup. Karena kamu membeli formula pil penguat key level 2, itu berarti kamu bisa menyempurnakan pil penguat key level 1. Lalu, dengan kualifikasimu, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah seperti Akademi Sing Wu untuk belajar? Lin Long bertanya. Inilah yang membuatnya bingung. Musuh kita sangat kuat. Jika kita pergi ke tempat seperti itu untuk belajar, kita akan dengan mudah mengekspos diri kita sendiri. Selain itu, seorang guru berjanji kepada kita bahwa selama kita dapat menyempurnakan pil penguat key level 2, dia akan menerima kita sebagai muridnya. Jika kita bisa diterima sebagai muridnya, kita akan punya harapan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan formula pil penguat key level 2, kata gadis itu. Namun, pil penguat key level 2 ini tidak mudah untuk dimurnikan. Bahkan jika Anda mendapatkan formulanya, akan sangat sulit untuk menyempurnakannya, kata Lin Long. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terlebih lagi, aku dan adikku sangat berbakat di bidang alkimia. Karena itu, kami mampu menyempurnakan pil penguat key level 1 sebelumnya. Oleh karena itu, kami percaya bahwa kami bisa lakukanlah, kata gadis itu sambil mengepalkan tangannya. Apakah begitu? Jika, jika kamu menginginkan batu aneh ini, aku bahkan dapat memberikannya kepadamu sebagai jaminan. Yang mengejutkan Lin Long, gadis itu mengatakan ini. Lin Long menggelengkan kepalanya, saya tidak membutuhkan batu aneh ini. Meskipun dan Tian Rekot tidak dapat mengedarkan energi di tubuhnya, Lin Long masih bisa menyembunyikan auranya setelah menggunakan energi pil penguat key untuk menggerakkan dan Tian Rekot. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan batu tersebut. Kalau begitu, saudaraku, apa yang kamu inginkan? Mendengar perkataan Lin Long, gadis di depannya jelas sedikit khawatir. Dia mengira batu aneh ini akan mampu menggerakkan Lin Long. Dia tidak menyangka Lin Long akan mengatakan ini. Bagaimana kalau begini? Tunggu aku di sini lima hari lagi. Kalau begitu aku akan memberimu resepnya, kata Lin Long. Melihat gadis itu tidak berbohong, Lin Long merasa dia harus bisa membantunya, jadi dia mengatakan ini. Tentu saja, ini juga karena dia pasti bisa menanamkan formula itu sepenuhnya dalam pikirannya dalam lima hari. Tentu saja, dia tidak membutuhkannya. Terima kasih saudara, gadis itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Lalu dia bertanya, kalau begitu, saudaraku, kamu ingin Xiao Ying menukarnya dengan apa? Tidak dibutuhkan, Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia tidak kekurangan uang, adapun hal lain yang dia inginkan, Xiao Ying tidak bisa mengeluarkannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mempersulitnya. Benar-benar, Xiao Ying berkata tidak percaya. Tentu saja, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Terima kasih banyak, saudara. Mengatakan ini, Xiao Ying mau tidak mau mengambil beberapa langkah ke depan dan memeluk Lin Long rata-rat. Kemudian, Xiao Ying bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Di masa depan, panggil saja aku saudara Lin, kata Lin Long. Ya, saudara Lin. Xiao Ying menganggup dan berkata, Xiao Ying, nama keluarga Kusen, dan nama Kusen Xiao Ying. Kakak Kusen Xiao Rong. Setelah itu, Lin Long berpisah dari Xiao Ying. Tentu saja, sebelum mereka berpisah, dia mengembalikan batu aneh itu padanya. Baru saja, dia hanya ingin tahu tentang benda apa itu dan apakah ada banyak di dunia ini. Dari kata-kata Shen Xiao Ying, dia dapat melihat bahwa hal seperti itu seharusnya sangat jarang terjadi di dunia ini. Setelah meninggalkan Shen Xiao Ying, Lin Long segera kembali ke Akademi Xing Wu. Dalam kurun waktu singkat ini, tidak ada lagi kecelakaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.